Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibar musalin wa ala alihi wa sahabi ajmain Işhadallah ilahillahirrahmanirrahim Işhadallah anna muhammadan abduhu wa rasuluh Rabbi zidni ilman war zidni fahmah Amin Yang kami hormati Ibu Nur Cahyo Hidayati selaku kepala SMA ITS Afikri Yang kami hormati Bapak-Ibu Ustaz dan Ustazah SMA ITS Afikri yang hadir pada agenda malam hari ini Tidak lupa Bapak-Ibu Wali Sandri Wali murid yang berada di rumah Yang kami hormati pula Dan juga untuk Kak Sinyo dan Bu Hasni selaku bicara yang Alhamdulillah telah bergabung di Zoom pada malam hari ini Bapak-Ibu sekalian yang dirahmatilah Allah Mayalah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT Karena pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi Meskipun melalui media Zoom Tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari penyelenggarakan agenda pada malam hari ini Kemudian sholawat s.a.w. mari kita ucapkan Mari kita haturkan kepada jenis kita Nabiullah Muhammad Rasulullah s.a.w. Yang insya Allah kita senantiasa ikuti sunnah-sunnah beliau Sehingga kita kelak mengharapkan syafatna Bapak-Ibu dan Ustaz-Ustaz sekalian Sebelum kita mulai agenda webinar pada malam hari ini Mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk menambah keberkahan matris kita Kami mohonkan kepada Ustadz Fidin Hafiduddin Untuk tasmih kepada Ustadz Fidin Fibur silakan Bapak-Ibu dan Ustadz Fidin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir wa deem Bismillahirrahmanirrahim Wa s-sabikun al-awwalun Wa s-sabikun al-awwalun Min al-muhajirin wal-an-sar Wal-lazina at-tabawuhum bi-ihssan Radhi Allahu anhum warabu'an Wa-a-adda lahum jennaat Mohon dertumjika Awормul bi-ihssan Kaqsa Kaikun al-awwalun Walaam Wa as-sabikun al-awwalun Bismillahirrahmanirrahim Karikun al Valoique Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah Al-Fatihah 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 yang kami hormati Ibu Kepala SMA Ibu Nur Zahya Hidayati yang pada malam hari ini beliau berhalangan karena ada agenda yang lain yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid yang sudah senantiasa bersemangat mengikuti agenda webinar ini kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya dalam agenda webinar parenting pada malam hari ini puji syukur senantiasa kita berjaga dengan tidak Allah SWT atas timpahan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dan pada malam hari bisa mengikuti dengan baik memang perlu senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah diberikan kepada kita semuanya, salawat serta salam tetap curah pada jujurkan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga sahabat-sahabiahnya semoga senantiasa sahabatnya tercurah pada kita semuanya, amin ya Rabbul Alamin pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini merupakan suatu hal yang baru bagi siswa bagi sekolah maupun bagi orang tua atau wali murid yang dipaksakan harus kita lakukan karena masa pandemi COVID ini tidak ada kurikulum tidak ada sekolah yang secara resmi mengadakan kegiatan kegiatan pembelajaran untuk wali murid bagaimana cara mendampingi anak bagaimana cara pembinaan anak di rumah ini dilaksanakan secara mendadak dan kita dipaksa untuk adaptasi dengan cepat banyak diantara wali murid yang memang cekatan dan cepat dalam beradaptasi sehingga mampu berkolaborasi baik dengan sekolah dalam proses mendampingan anak-anak putra-putrinya tapi tidak sedikit pula wali murid yang kewalahan yang merasa berat dalam proses mendampingan anak-anak karena proses pembelajaran jarak jauh ini maka sekolah mengadakan aktivitas aktivitas yang menunjang kegiatan PJJ ini yaitu melaksanakan agenda webinar parenting pada malam hari ini semoga dengan aktivitas ini yang nantinya akan disampaikan materi penting dari pembicaraan yang sudah kita siapkan bisa membekali Bapak Ibu semuanya dalam proses PJJ dalam masa pandemi COVID ini kembali kami tekankan bahwa tanggung jawab kaitannya dengan pembelajaran PJJ ini bukan semata-mata kita bebankan kepada wali murid ataupun kita semata-mata bebankan kepada sekolah namun kita bersinergi kita jadikan kegiatan pembelajaran ini satu hal tanggung jawab kita bersama antara wali murid dan sekolah sekolah akan senantiasa berbenah evaluasi dan selanjutnya wali murid diharapkan nanti senantiasa lebih intensif lagi dalam proses mendampingkan anak-anaknya insya Allah nanti akan ada bekal yang mungkin bisa didapatkan dari para pembicaraan materi yang lebih faham bagaimana proses yang baik maka diharapkan kita bisa bersinergi dengan baik dan si anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang dijadikan bekal nanti di masa depannya terakhir ikuti kegiatan webinar ini dengan baik dengan khidmat sehingga ilmu yang nantinya didapatkan bisa terserap semuanya dari saya itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat selamat mendapatkan materi dan ilmunya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ustaz Yanwar Ibn Hanif telah memberikan sambutannya baik Bapak-Ibu sekalian perlu kita informasikan bahwasannya seminar atau webinar kali ini adalah rangkaian dari milat SMA ITS yang ke-11 tepat di bulan September ini di milat ke-11 ini kita mengambil tema satu cita satu asa majukan Indonesia insya Allah nanti ada berapa agenda ini adalah salah satunya ada webinar seris ini adalah webinar yang pertama nanti akan dilanjutkan webinar-webinar yang lainnya dan juga ada lomba untuk anak-anak bikin video dan sebagainya sehingga nanti Bapak-Ibu bisa menyampaikan ke anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam mensemarakan milat SMIT SMA Fikri Bapak-Ibu sekalian khusus untuk webinar malam ini kita dedikasikan sepenuhnya untuk Bapak-Ibu Wali Sandri Wali Murid SMIT Sofikri dimana webinar kali ini temanya adalah menjadi sahabat anak saat belajar di rumah sehingga Bapak-Ibu yang mendampingkan anak-anak belajar di rumah nanti bisa mendapatkan tipsnya bagaimana supaya pendampingan anak-anak sama belajar di rumah itu menjadi efektif Alhamdulillah telah bergabung bersama kita dua pemateri yang luar biasa sehingga nanti akan dibagi dua sesi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Pihas Niwati MA Sekolak atau dipanggil Bu Hasni saya akan bacakan sedikit profil bio karena profilnya begitu panjang kalau dibacakan semua nanti waktunya yang agak tidak cukup sehingga nanti mungkin bisa Bu Hasni menyampaikan yang sekiranya perlu disampaikan nama Bu Pihasni Wati MA Psikolog MCH pendidikan di profesi Psikolog UGM Majid Sains Psikologi Klinis UGM dan sekarang sedang studi S3 Konsentrasi Psikologi Islam WIN Syarif Hudiatullah Jakarta dan beliau sudah berpengalaman sebagai psikolog selama 20 tahun luar biasa dan juga sebagai dosen dan mendapatkan Certified Master of Clinical Hypnoterapy dan banyak lagi ini sekilas dari saya karena banyak sekali profil beliau dan prestasi prestasinya termasuk aktivitas-aktivitasnya yang jelas beliau sudah berpengalaman di bidang psikologi selama 20 tahun baik Bapak-Ibu sekalian kita akan mulai sesi yang pertama saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Hasni silahkan Bapak-Ibu bisa menyaksikan silahkan Bu Hasni Baik Syukran Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya tertangkap jelas Yes Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din Wala hawla Wala quwata ila billahi al-alihil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallima taslima amma ba'd Alhamdulillah seneng ya bahagia bersyukur sekali malam ini kita bisa bersilaturahmi sebelumnya Barakallahu fi umrik wa umurik ya happy milat untuk ihsanul fikri ya semoga ini yang keberapa Ustaz ke-11 ya ke-11 luar biasa di usia yang ke-11 sudah punya pencapaian yang saya kira gak banyak ya yayasan lain dikaruniai anugerah seperti ini belum lama kawan-kawan di sekolah tinggi ilmu terbiah ya mungkin ayah bunda sudah tahu atau belum tahu saya gak gak tahu ya tapi bahwa isanul fikri ini sudah punya perguruan tinggi ya di usianya yang ke-11 ya sudah punya perguruan tinggi dengan dua program studi paut dan bimbingan konseling islam ini saya kira kabar gembira ya di usia ke-11 sudah dua tahun ini menjalankan satu jenjang perguruan tinggi ya dan alhamdulillah saya kira berlimpah berkah berlimpah rahmat lainnya yang patut kita syukuri dan malam ini saya juga beruntung ya karena tidak sendiri nanti Kak Sinyo Assalamualaikum Kak Sinyo ya Kak Sinyo Egi ya ini lama sebenarnya saya ingin jumpa juga sama dia ya karena namanya sering sekali saya dengar gitu ya ini mujahid ini ya jadi sedikit sekali orang yang seperti Kak Sinyo untuk remaja kita ya Jazakumullah dan yang saya sayangi saya hormati Ibu Kepala Sekolah ya kemudian jajaran Wakasek ya kemudian ini kita siapa Ustadz moderator kita hari ini siapa ya Sukari 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 Ustadz 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 Sukari Sukari Oh Ustadz Sukari Iya Salam kenal ya Ustadz ya mungkin juga jarang ada forum yang bisa membuat kita lebih saling mengenal dan yang pasti yang wabil khusus ya yang teristimewa adalah ayah bunda siswa atau santri SMA IT Isanul Fikri saya kira malam ini adalah persembahan untuk Bapak Ibu semua ya ayah bunda semua ya dan mudah-mudahan dibalik niat baik ini Allah izinkan kita terhubung dengan bimbingan dan hidayahnya sehingga apa yang kita bincang ini dapat memberikan dampak yang yang berarti ya dalam memperluas kesadaran pengasuhan ya memperluas kesadaran pengasuhan memperluas wawasan kita ya mengembangkan keterampilan ya menguatkan keyakinan dan tentunya ini juga sebagai ikhtiar kita untuk saling mendukung ya dan menguatkan di tengah kondisi pandemi kita bersyukur sekali baik saya mulai dari mana ya jadi saya beruntung karena ini kali pertama saya bertemu dengan forum orang tua SMA beberapa waktu belakangan Bu Hasmi banyak bertemu dengan forum orang tua TK orang tua SD orang tua SMP gitu dan ini kali pertama saya bertemu dengan orang tua SMA di masa pandemi ini melalui webinar ya tentu saya akan belajar banyak ya dari para ayah bunda karena dari SMP ke SMA itu kan ya masuk dari remaja awal ke remaja pertengahan lah kira-kira gitu ya jadi anak-anak kita ini sedang ada di di masa remaja pertengahan ya menjelang remaja akhir gitu dan artinya sudah ada di gerbang dewasa jadi adolescence itu apa satu kondisi yang kondisi transisi ya yang akan membawa mereka ke masa dewasa nah kita ada di sini nih ya coraknya mungkin juga beda ya dengan masa SD atau apalagi TK waktu masih lucu-lucunya ya dan kalau kita ngomong apa mendampingi anak belajar itu kayaknya agak gimana gitu ya ini mendampingi anak yang sudah bukan anak-anak gitu ya jadi mendampingi remaja gitu yang kesannya kalau kita ngomongin mendampingi anak SD anak SMP itu gambarnya jelas tapi kalau mendampingi anak SMP itu kayak apa gitu ya karena corak mungkin atmosfer emosi atmosfer perilaku atmosfer situasinya itu sudah unik ya sudah berbeda gitu ya mungkin yang kita sebut mendampingi itu bentuknya sudah jauh lebih kompleks ya kira-kira gitu ya nah ayah bunda untuk itulah ya nanti saya ingin mendengar juga gitu sebenarnya senang juga kalau nanti bisa chat ya misalnya bisa open chat gitu saya ingin tahu hal positif apa yang bisa ingin kita dapat dari pertemuan singkat ini ya karena mungkin kasusnya juga sangat beragam baik nah di masa pandemi ini yang jelas kita menghadapi satu kejutan ya saya katakan kejutan karena pandemi global ini memaksa kita untuk jadi guru tanpa mendaftarkan diri ya jadi kita punya profesi baru ya menjadi guru bagi anak-anak SMA di rumah padahal kita gak pernah ya dibekali ya gimana caranya gitu ya kalau pak guru di SMA IT kan ya mental setnya udah jelas saya memang guru guru mata pelajaran A, B, C guru tahfiz ini orang tua gak pernah daftar gak pernah bayangin terus jadi mitra mitra guru SMA gitu semua konten semua seluruh pencapaian belajar menjadi tanggung jawab antara guru sekolah dan guru rumah gitu sehingga tadi ya di tengah situasi ini kita kemudian dituntut untuk adaptif ya dan saya kira itu baik ya karena ya apa sih yang dihadirkan Allah ya yang berupa kejutan itu mungkin memang Allah mau kasih hadiah juga di ujungnya gitu ya kita berharapnya seperti itu ya karena ini bagian dari respon imani ya respon imaniah kita ya sesuatu yang kita kayaknya merasa gak baik itu boleh jadi Allah punya maksud baik di balik ini nah ayah bunda yang dirahmati Allah salah satu hal yang harus kita akui ya pengasuhan atau pendampingan belajar anak dalam situasi normal saja itu udah sulit kan udah sulit ya sudah tidak mudah kan mendampingi anak-anak di usia ini nah sekarang di masa pandemi lebih menantang lagi gitu dan kita harus akui situasi ini sulit sulit untuk siapa sulit untuk kita sulit untuk anak kita sulit juga untuk para asatis asatiza ya kita semua merasa tertantang ya dan di tengah kondisi yang kita akui sulit ini kewajiban kita adalah saling memudahkan ya saling memudahkan ustad ustazah mudahkan urusan orang tua bangun komunikasi koordinasi yang memudahkan orang tua di rumah mudahkan para asatiza kita agar mereka bisa mengajar sepenuh hati anak-anak kita mudahkan urusan mereka turunkan ekspektasi bangun komunikasi yang lebih membahagiakan semua pihak gitu ya karena kita semua sedang berada dalam situasi yang beresiko untuk meningkatkan stres sehingga kita jadi terhubung untuk saling menolong kira-kira ya nah kalau kita ya lingkaran pertama yang harus kita tolong ya lingkaran terdekat orang-orang di rumah kita dan saya juga nggak tahu mungkin juga kita boleh jadi terpapar stres ya karena menurut para teoritis adalah normal kalau di dalam situasi abnormal kita memberikan reaksi stres ada sedikit cemas sedikit takut sedikit marah sedikit kecewa ya mengalami gangguan adaptasi ya nggak konsentrasi atau bahkan beberapa mengalami gangguan selera ya selera makan selera tidur ya atau selera suasana hati gitu ya jadi itu normal sekali di tengah situasi yang tidak pasti seperti ini apalagi nanti kalau ada keluarga yang mungkin terpapar dengan terpapar dampak finansial ya ekonomi kehilangan pekerjaan penghasilan menurun sementara kebutuhan juga nggak bisa ditolerir untuk dipenuhi ya atau ada keluarga yang sakit ya atau ada beban ganda beban ganda yang kita bawa semua ke rumah kita rapat di rumah ya kita kerja dari rumah masuk anak di rumah melayani tugas semua tangga di rumah gitu semua orang yang ada di rumah yang pasti misalnya mereka makan rutin dari makan pagi makan siang makan malam belajar bekerja gitu dan semua harus dilayani artinya kita harus saling melayani nah ini kan situasi yang tarik nafas gitu ya embuskan memang situasinya tidak mudah dan saya akui tidak mudah gitu ya lantas kita diam dan mulai berpikir ya mulai bertanya dalam kondisi seperti ini hal apa yang seharusnya selayaknya kita kuatkan ya hal apa yang selayaknya terjadi diantara kita nah oke sampai di situ anak-anak juga ya mereka kita tahu ya menurut beberapa riset ya anak-anak merasa kesepian ya mereka terisolasi mereka cemas terkena covid tapi mereka sangat hasrat mereka untuk bertemu kawan itu di usia mereka yang sekarang ini kuat sekali ya mungkin banyak ya orang tua yang dengan remajanya itu mulai breng gitu ya karena anaknya udah bosan udah jenuh tapi orang tua selalu menegaskan ini bahaya kamu gak boleh keluar gitu ya sementara kalau dia mau bercanda kalau dia mau berteman yang dia tunggui hanya kita yang kebetulan belum asik diajak bercanda belum bisa jadi teman nah gimana dong ini akan meningkatkan reaksi stres mereka juga akhirnya kita semua belajar menjadi teman kesadaran pengasuhan meningkatkan minat dan hasrat kita untuk menjadi teman karena itu hari ini kalau kita dapat tema mendampingi remaja belajar di rumah maka Bu Hasni cenderung mengatakan belajar dalam arti yang luas ya belajar dalam arti yang luas boleh slide saya dibantu untuk dihadirkan Ustadz ya belajar dalam arti yang sangat luas karena memang remaja ini belajarnya udah gak kayak lagi anak SD atau SMP di jenjang SMA mereka belajar untuk menjadi pribadi dewasa yang lebih bertanggung jawab kurikulumnya jauh lebih halus gak kelihatan kurikulum formal jangan lagi menjadi tema sentral ya kita harus menggunakan kurikulum psikososial sudah mulai harus melirik ya apa keterampilan psikologis apa keterampilan sosial yang bisa dipelajari anak-anak bahkan melalui aktivitas belajar formal ya sudah bisa di share slide saya atau saya akan share sendiri saya sudah kirim ya nanti sambil nunggu ya gak apa-apa ya nanti sambil nunggu silahkan di share ya nah saya tuliskan disitu dan memang tantangan untuk remaja ya dalam kondisi Ustadz ada informasi Ustadz Sukari sudah sudah di share sudah di share oh saya kok gak lihat ya saya belum lihat slide-nya ya oh ya sedangnya oke ya nah ayah bunda jadi dalam kondisi normal pun kita sendiri prihatin ya dengan apa yang apa yang terjadi gitu ya apa yang risiko ya risiko yang dihadapi oleh remaja boleh di slide show kita masuk aja ke slide berikutnya ini karena memang pdf ya nanti ayah bunda boleh boleh memiliki ini ya next Ustadz atau Ustadzah next jalan aja slide-nya ini karena pdf Ustadz bisa apa namanya turunkan aja turun ke bawah ya ya terus 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 ya jadi apa yang terjadi ya di masa pandemi tadi situasi abnormal ini adalah normal kalau kita bereaksi stres nah karena itu apalagi kalau kita menyadari next terus Ustadz masuk ke slide ke 7 ke 8 slide ke 8 ya secara umum kita menemukan ada 3 masalah mendasar ya yang menantang yang menantang remaja kita yang pertama krisis moral yang kedua gaya hidup hedonis yang ketiga mentalitas diri yang lemah nanti bisa dibaca di slide kalau nggak di share nggak apa-apa juga mungkin waktunya terbatas ya nah ini Kak Sinyo banyak sekali ini berhadapan dengan dengan kasus-kasus remaja ya yang itu menggambarkan krisis moral gaya hidup hedon ya mentalitas diri yang lemah makanya mudah bagi kita melihat menemukan kasus-kasus bolos ya merokok tawuran kecanduan drama korea adiksi game online adiksi gadget adiksi media sosial channel ya Mungkin Bu 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 Hesnie bisa nge-share side sendiri langsung sudah bisa nge-share side sendiri Saya punya waktu berapa menit, Ustaz Sukari? Sampai jam... Waktu saya berapa menit? Tengah sembilan. Oke lah, kalau gitu saya enggak usah share slide aja. Izin ya, slide-nya akan jadi hadiah ya. Gitu ya, saya khawatir nanti malah hal-hal teknis kita mengambil waktu. 15 menit, nanti slide saya akan membantu orang tua dijadikan suplemen. Tapi, gue masih ingin mengatakan ada tiga masalah mendasar itu ya. Kita semua bisa melihat ya, ada krisis moral, ada gaya hidup hedonis, ada mentalitas diri yang lemah. Dan tadi ya, adiksi dari berbagai sisi, termasuk nanti mungkin Kak Sinyo bisa bicara ya, termasuk adiksi perilaku seksual ini juga menjadi catatan penting untuk meningkatkan kesadaran pengasuhan. Oke. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada setidaknya beberapa kompetensi psikososial. Kompetensi psikososial yang memang layaknya dibangun di saat ini. Jadi, sambil kita dampingi belajar, si remaja ini, ingat, dia punya tugas perkembangan psikologis dan sosial. Di samping tugas akademiknya gitu. Maksud saya, kapan kita menemani dia untuk mencicil terpenuhinya kompetensi psikososial? Ya sekarang ini, saat dia sedang di rumah. Satu adalah meningkatkan pemahaman dan belajar. Jadi, bagaimana dia bisa memiliki pemahaman ya, tentang dirinya, lingkungannya, situasi ya, dengan lebih dalam. Jadi, mulai terhubung dengan kebijaksanaan. Nah, ini PR remaja menuju dewasa awal. Yang kedua, bagaimana dia bisa memahami emosi dan perasaannya dengan lebih baik. Ya, kapan saatnya dia cemburu, kapan saatnya dia sedih, kapan dia kecewa. Dia bisa nggak menyadari munculnya emosi-emosi tertentu. Kapan dia sedang jatuh cinta, kapan dia patah hati, kapan dia marah, kapan dia merasa tidak berdaya gitu. Dan bagaimana sih dia menyadari, mengakui, mengekspresikannya secara sehat ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, remaja punya kompetensi untuk bisa mengambil keputusan. Jadi, sekaranglah saatnya membangun kemampuan dia untuk mengambil keputusan. Jadi, dia punya otonomi, dia punya kemandirian untuk melihat konsekuensi-konsekuensi logis dari keputusan yang dia ambil, pilihan-pilihan itu. Dan yang terakhir adalah mengembangkan perilaku independen atau bagaimana dia mengembangkan nilai-nilai bersikap. Apapun kondisinya, netral sebenarnya. Yang menentukan itu sikap dia gitu. Apa sikap dia? Nah, empat kompetensi ini disebut sebagai Erickson sebagai kompetensi psikososial. Nah, Bu Asni nggak mengatakan, nggak bertanya pada diri kita, kira-kira anak-anak kita gimana? Karena ini nanti menjadi alat dia untuk menghadapi tantangan tadi. Pola hidup yang hedonis, krisis moral, kemudian mentalitas yang lemah tadi. Nah, tentu dibalik empat kompetensi itu, kita berharap anak kita punya faktor protektif. Jadi dia udah mulai punya tameng, punya senjata, punya kesaktian untuk menjawab tantangan yang muncul. Dia mampu bersosialisasi dengan baik, dia mampu asertif, mengatakan ya, mengatakan tidak dengan cara yang tepat, memiliki kesetiaan terhadap nilai, nilai yang dia yakini dan dia komitmeni. Ini kan butuh sekali ya, bagaimana dia bisa memiliki rasa belas kasih, empati, kemudian kehidupan yang bermakna, memiliki kesadaran tentang dirinya, tentang perasaan-perasaannya. Bagaimana dia bisa menyalurkan kebutuhan untuk berprestasi secara sehat. Dia menyadari minatnya, melihat hobinya dalam orientasi yang positif dan mengembangkannya menjadi potensi produktif, misalnya gitu. Dan bagaimana dia bisa mengembangkan coping stress. Jadi boleh, anak-anak usia ini dia akan menghadapi reaksi stress cukup intens. Kira-kira gitu, dia sudah kompeten belum? Dia sudah mulai, oh ini saatnya aku merasa sangat emosional gitu. Bisa enggak dia mindahin ke nafas? Bisa enggak dia paham enggak dia ala bizikri lahitad ma'inul kulub itu dalam makna yang operasional, bukan dalam makna yang normatif. Sehingga ketika kita bilang, zikir, zikir, zikir itu pie caranya gitu. Apa betul zikir itu bisa membuat idmiknan, membuat sakinah kolbiyah gitu. Jadi, bagaimana kita menerapkan, dia belajar gitu. Belajar dalam arti yang lebih aplikatif, lebih terhubung dengan kebijakan, dan sebagainya di masa ini. Nah, masa pandemi ini, saat anak-anak lebih banyak bersama kita, kita sudah mulai harus checklist. Ini kompetensi psikososialnya lulus enggak? Karena Bu Hasni sering menemukan ini, kita kedodoran nih. Anak-anak cerdas akalnya, tapi tidak kompetensi secara emosional. Akhirnya gagal dalam adaptasi, merasa tidak bisa menyesuaikan diri dengan tutup-tutup sosial, berhadapan dengan perbedaan, justru lebur gitu. Tidak terhubung dengan kompetensi untuk bernegoti. Oke. Saya sempat hilang, Ustaz Sukari, saya sempat hilang. Sudah terhubung ya? Sudah, sudah. Maaf. Ya, oke. Nah, untuk itulah ya. Jadi, boleh enggak Bu Hasni pesen ya sama Ayah Bunda. Jadi, kita mendampingi anak belajar di rumah, itu yang kita dampingi bukan hanya tugas akademik. Tugas akademik bila perlu hanya menjadi fasilitas atau sarana. Nah, kita untuk membangun dialog dan hubungan, relasi, menguatkan relasi dengan remaja kita, dan melakukan dialog-dialog yang lebih bermakna gitu. Sehingga mereka memiliki faktor protektif dan mencapai kompetensi psikososial tadi. Nanti slide-nya dibagikan. Nah, Ayah Bunda, jadi kalau kita, kalau saya bayangkan, saya enggak tahu persis ya, misalnya tugas-tugas di SMA ini apa aja gitu, kita enggak bisa lagi memaksa anak SMA itu untuk ngerjain tugas saya kira. Kita hanya bisa mempengaruhi. Dan mempengaruhi itu membutuhkan dialog dan hubungan. Jadi, kata kunci dari mengelola perilaku remaja adalah membangun dialog dan hubungan. Jadi, enggak bisa lagi main komando gitu ya. Karena sudah bukan waktunya. Memang kalau dari sisi tahap pengasuhan itu, fasenya waktu kecil kita jadi konverter, pelindung, pemberi rasa aman, pemberi kasih sayang, itu buang-nyakin gitu ya. Setelah itu kita jadi teacher, jadi guru, jadi pembimbing. Selesaikan, terus sampai usia SD itu ya. Kemudian SMP kita sudah mulai jadi coach, pelatih gitu. Jadi coach ya. Jadi kita sudah enggak lagi banyak konten, tapi lebih ke aplikasi. Hadapkan dia, pertemukan dia dengan situasi-situasi yang real. Tanya ke dia, apa yang perlu terjadi? Mengapa itu terjadi? Menurutmu apa? Nah, SMA kita sudah jadi supporter sebenarnya. Sudah jadi tim Hore. Karena kita sudah tahu minat dia apa, orientasi hidup dia kemana, cita-cita dia apa, hobi yang ingin dia tekuni, yang bisa memberikan nilai produktivitas apa. Sehingga supporter. Dia pengen kemana setelah SMA? Minatnya kemana? Ini kalau kita melewati tahapan ini dengan cukup sadar ya. Pengasuhan yang berkesadaran, hadir sepenuhnya gitu, dan terencana gitu ya. Nah, seringkali mungkin boleh jadi kita kehilangan kualitas-kualitas di masa-masa sebelumnya. Enggak apa-apa juga ya. Kita selalu punya waktu untuk memperbaiki. Dan anak-anak itu, remaja-remaja kita juga punya tanggung jawab ya, sebagai pribadi untuk memastikan pencapaian mereka. Karena itu, remaja membutuhkan dukungan, support, membutuhkan bimbingan dan kedekatan, membutuhkan arah, dan nilai-nilai moral. Jadi, inilah yang dia butuhkan untuk menghadapi faktor-faktor risiko tadi ya, problem-problem yang dia alami. Nah, waktu saya tinggal 5 menit ya. Dalam salah satu teori pola asuh itu, ada 4 ya, Ayah Bunda. Nanti coba cek ya. Coba cek nanti, kita ada di mana gitu. Jadi, pola asuhnya Diana Baumrin, nanti juga bisa di-browsing, itu dia melihat, ada garis silang ya, garis pertemuan yang menghubungkan 2 kualitas, yaitu daya tanggap atau responsivitas dengan daya tuntut atau demandingness. Nah, kira-kira orang tua yang ideal itu orang tua yang gimana? Yang daya tanggapnya tinggi, perhatian, hangat, dekat, bersahabat, sekaligus daya tuntutnya tinggi. Nah, itu yang ideal. Jadi, pada saat yang bersamaan, dia punya keteraturan, dia tahu anaknya punya orientasi apa, dan untuk itu dia harus bagaimana gitu ya. Disiplin, positif, diingatkan dengan cita-citanya, diingatkan dengan targetnya, ditemani bagaimana menurunkan target itu ke dalam schedule yang teratur. Sekaligus, responsivitasnya tinggi. Nah, ini yang disebut dengan pola asuk, autoritatif. Nah, di luar itu, ini yang akan membuat anak-anak menjadi percaya diri, bahagia, menjadi bertanggung jawab, karena dia mengenal konsekuensi, tapi dia juga tidak kehilangan penghargaan, rasa berarti, dicintai. Nah, tiga yang lain, kombinasi yang lain itu adalah orang-orang yang otoritarian. Daya tanggapnya rendah, tapi daya tuntutnya tinggi. Tidak hangat, tidak dekat, tidak bersahabat, tapi nuntut mulu. Kamu kalau harus gini, harus gini, harus gini. Ayah nggak mau tahu ya, yang penting ini ayah udah begini, begini, begini. Itu tuntut kamu. Gitu. Nah, itu daya tuntutnya tinggi, daya tanggap rendah, otoritarian. Ya, boleh jadi, kalau anaknya kuat, bisa aja jalan. Tapi kalau dia nggak kuat, ya, munculnya bisa agresi, bisa represi, menekan perasaan, atau melawan, memberontak, ya, atau menarik diri. Menjadi pendiam, pemalu, nggak bisa diajak bicara, atau membantah, membangkang, dan sebagainya. Kemudian, kombinasi yang ketiga adalah neglectful. Neglectful ini, uninvolved parenting, ya, uninvolved parenting. Sukron, Ibu, atau boleh, Ustaz, saya kebetulan nggak terlalu yakin, saya sudah pindahkan ke, ke HP atau belum, slide-nya, tetapi, karena saya tadi ngirim lewat laptop, ya, boleh ditampilkan, yang langsung aja ke Bomren Parenting. Ya, saya, boleh dibantu, langsung aja ke slide ke 13, tadi ada orang tua yang minta, Bu Hasni untuk tampil. Slide-nya sudah ditampilkan ke Wali Murid, Bu. Oh, sudah dikirim. dikampil, ditampilkan ke Wali Murid, saya sudah lihat slide-nya. Oke, baik. Slide ke 13. terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih. Silahkan orang tua, boleh buka ya, slide yang sudah dikirimkan. Di situ ada, saya akan masuk lagi, kombinasi ke, tiga tadi, ya, ini uninvolved parenting. Jadi, orang tua yang nggak terlibat, cuek, ya, cueknya bisa kena sibuk, bisa kena males. Nah, jadi, cuek. Jadi, terserah ada mengapain, ya, daya tanggapnya rendah, daya tuntutnya juga rendah. Aku juga nggak ngarep apa-apa. Yang penting kamu nggak nyusahin, kira-kira gitu. Jadi, melas ya. Nah, ini, kemudian yang keempat itu, daya responnya tinggi, ya, daya tanggapnya tinggi, tapi daya tuntutnya rendah. Ini yang disebut dengan permissive parenting. Karena akrab, hangat, tapi nggak punya tujuan. Eh, sepoknya, eh, enggol, konco, seneng-seneng, gitu ya. Nah, ini yang, tentu kita lihat di situ, ya, yang relevan dengan ajaran agama adalah yang otoritatif. Karena kita semua berharap dalam doa-doa kita, Ya Allah, karunikan kepada kami generasi unggul, zuriyatan to yibah, generasi yang berkualitas, ya, yang mereka punya tanggung jawab, percaya diri, mengerti, menghargai nilai, setiap komitmen terhadap nilainya, sekaligus mampu mengekspresikan emosi, perasaan, punya belas kasih, empati yang tinggi. Dari mana mereka belajar untuk menjadi zuriyatan to yibah? menjadi kurut a'ayun. Ya, dari mana? Melalui dialog dan hubungan dengan kita. Jadi, itu secara tidak langsung menghiasi relasi di dalam keluarga. Baik relasi suami-istri, ayah-bunda, berrelasi. Itu bahan ajar yang tidak ada gantinya. Bagaimana ayah-ibu menunjukkan kerjasama dalam keseharian, saling mendukung, saling mencintai, saling menghargai, saling menolong. Kemudian relasi dengan anak. Kemudian relasi antar saudara. Ini apa yang mau kita lakukan di masa pandemi ini? Ini modal kita. Ya, mungkin ada yang modalnya sudah banyak. Alhamdulillah, masa pandemi ini tidak terlalu gimana-gimana, Bu Asni. Pokoknya, well going lah, gitu ya. Semuanya berjalan rapih. Karena kita sudah banyak menabung modal sosial, modal emosional, modal spiritual. Tapi, Bu Asni, saya baru kerasa nih. Berantakan banget, kacau banget nih pandemi. Aduh, ini kayak tidak ada bekasnya nih. Santri saya, bujang saya, gadis saya satu ini, aduk, jadi generasi rebahan ya. Saya sampai capek, ngingetin, enggak tahu lagi gimana. Nah, terima situasi sulit ini. Terima apa adanya. Karena penerimaan terhadap apapun yang hadir, itu awal dari kita bisa tenang, tenang, jernih untuk merespon dengan respon yang lebih tertata. Nah, oke. Beberapa pesan yang saya bisa sampaikan ya. Kita mulai masuk ke agar terbahagia. Aduh, waktunya sudah habis. Sudah dua menit. Atau nanti kita diskusi aja. Atau izin ya, Ustadz ya. Boleh? Tiga menit? Boleh. Silahkan. Boleh, boleh. Oke. Jadi beberapa hal praktis yang bisa dilakukan ya. Tadi, coba cek pengasuhan kita lebih berbau apa. Apakah tadi otoritarian memaksa, atau cuek, neglectful, atau permissive. Apa namanya, serba boleh. Dan kalau iya, maka istighfar. Istighfar. Kesadaran pengasuhan harus ditingkatkan. Ini tanggung jawab kita. Kita sudah bersyukur pada Allah, dan mengakui ini amanahmu ya Allah. Ingat, anak amanah Allah. Amanah siapa? Amanah siapa? Karena Allah percaya, dia titipkan fitrah, jiwa yang fitrah ini pada kita. Dan Allah pasti menginginkan titipannya ini kembali kepada dia dalam keadaan fitrah. Kembali kepada dia dalam keadaan fitrah melalui tangan-tangan pengasuhan kita. InsyaAllah ya. Dan kita tahu, berapa persen yakin ini amanah Allah? Skala 1-10, berapa yakin ini amanah Allah? 10 persen. Ketika kita mengatakan 100 persen, 10 skor kita yakin ini amanah Allah. Kira-kira seperti apa kita memperlakukan amanah? Memperlakukan titipan Allah. Seperti apa kita memperlakukan titipan Allah? Cuek, terba boleh, paksa, tuntut, jadi hakim. Atau lantas kemudian kita menyadari amanah Allah ini menjadi jalan kita untuk meningkatkan kesadaran pengasuhan, membuat diri kita sendiri menjadi lebih bermakna, membuat diri kita belajar lebih banyak. Kita mulai menerapkan makna paling aplikatif dari seluruh ajaran ahlak. sabar, tawakal, ikhlas, bersyukur, kemudian apalagi? Adil, memaafkan. Kira-kira memaafkan anak mudah nggak? Ini kan ajaran-ajaran agama yang dalam keluarga lah sebenarnya dia menuntut bukti nyata. Baik ya, Ayah Bunda ya. InsyaAllah. Ada enam hal sebenarnya yang bisa kita bangun di masa pandemi ini dalam menampingi belajar atau belajar dalam makna yang luas ya. Saya katakan tadi ya, ingat ada kompetensi psikosoial yang harus dibangun. Ada faktor protektif yang harus ditanam. Jangan nanti-nanti. Ini faktor protektif sudah harus tumbuh. Sehingga ketika ada badai, ada hantaman, dia kokoh. gitu ya. Jadi bagaimana kompetensi ini harus mulai dikuatkan. Nah, oke. Yang pertama, inti dari pengelolaan perilaku anak itu adalah hubungan. Karena itu, bangunlah dialog dan hubungan yang hangat. Gimana ya Bu Asni? Saya kok rasanya ganjil, aneh karena udah terbiasa tas-tas-tas-tas gitu ya. Ngomongnya, to the point gitu. Kalau larang, ya jangan-jangan gitu. Gak apa-apa. Akui. Itu berarti Allah ingin kita mengembangkan keterampilan baru. Jadi, kita ini, kita ini, mampu memuat skill-skill baru. Masukkan ke dalam diri kita. Agar apa? Agar kita bisa mempengaruhi situasi. Siapa orang yang paling bisa mempengaruhi situasi? Orang yang paling punya banyak alat. Gak bisa alat ini, alat ini. Gak bisa alat ini, alat ini, gitu ya. Terus gitu ganti alatnya. Oh, gak bisa dengan cara ini, dengan cara ini. Artinya apa? Melalui tantangan untuk menjadi orang tua yang dekat dan hangat, kita belajar. Berbagai keterampilan. Kemudian yang ketua, kedua, belajar mereaksi stres dengan cara yang lembut, dengan cara yang belas kasih. Jadi kalau stres datang, jadi kalau stres datang, pindahkan stres itu ke nafas. Misalnya marah, pindahkan ke nafas. Allah. Nafasnya nafas diafrahma. Agar udara masuk ke paru-paru itu banyak. Jadi yang besar perut, bukan dada. Allah. Waktu kita mengembuskan nafas, sembuskan semuanya. Release. Nah, sambil mengembuskan, lihat apa yang jalan. Notice. Oh, aku marah. Oh, ini karena aku capek. Oh, ini karena aku berantem sama ayahnya. Oh, ini karena capek. Aku logistik. Nggak ada habis-habisnya. Oh, ini. Nah, ini notice. Kita notice. Kemudian kita refleksikan. Dialog internal. Oke, kamu lelah. Nggak apa-apa. Aku menyayangimu. Menyayangi diri kita. Aku memahamimu. Aku tahu ini situasinya nggak mudah. Yuk. Zikir. Allah. Laku. Wata'illah. Yuk, kemarahanku. Kamu mulai reda. Saat ini anakmu butuh bimbingan. Dan tidak ada orang yang lebih bertanggung jawab daripada kamu untuk membimbingnya. Apapun yang terjadi, klaim aku adalah pembimbing. Selamanya pembimbing bagi anak-anakku, amanah Allah. Hempuskan nafas. Dekati. Maafkan ibu ya. Ibu tadi berlebihan mereaksi kamu. Sorry anak ya. Ibu agak capek. Kira-kira anak bisa terima nggak? Bisa. Ya. Kenapa? Ya sama. Dia juga sedang belajar. Bagaimana caranya kalau dia lagi jengkel sama kita. Buas nih anak saya tuh nggak mau dengerin saya. Jadi dia tuh nggak paham. Nggak paham maunya saya karena nggak pernah mau denger. Ssst. Diam. Apa tadi ibu bilang? Anak saya nggak paham saya karena dia nggak mau denger. Apa ibu bilang? Anak saya nggak paham saya karena dia nggak mau denger. Apa ibu bilang? Sama. Anak ibu juga akan bilang begitu. Ibu nggak paham saya karena ibu nggak mau denger. Ayah nggak akan paham saya karena ayah nggak pernah bicara sama saya. Sama. Kita sama. Jadi waktu kita sedang mereaksi stres kita. Kita sedang mengajarkan keterampilan sosial. Ingat kompetensi. Psiko. Sosial. Bagaimana sih mengungkapkan perasaan? Bagaimana membuka diri? Ini saya sering temukan ini jeglong. Nah akhirnya banyak kompensasi. Lari sana, lari sini. Adiksi ini, adiksi itu. Nggak akan dikejar kemana. Nggak bisa. Harus kembali ke rumah. Oke. Kemudian yang kedua, terampilah mengambil jeda. Saya tahu ini sulit. Kita semua sulit. Seringlah mengambil jeda. Maka saya berpikir ya, kenapa dalam syariat? Itu kita diajarkan berdoa. Doa mau tidur. Doa mau makan. Doa masuk kamar kecil. Doa bercermin bahkan. Itu jeda semua. Sebelum makan. Allahumma bariklana fima rozaktena wa'kina azabana. Itu kita diminta ini loh. Rizki Allah. Berkah ya Allah. Jadikan ini rizki ya Allah. Kita makan tuh mi'mat. Mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sadar ini memasuki mati kecil. Jeda-jeda inilah yang membuat kita lebih mindful. Lebih tenang. Lebih rileks. Nah, cara jeda. Tarik nafas. Lakukan nafas diaprahma. Allah. Ini turun. Ini enak banget. Baru refleksi lagi. Dialog internal. Bismillah. Udah gitu doang. Jadi dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Jeda. Jangan habis berantem mama pasangan. Nemuin anak. Wah, udah berabe. Kamu sih? Gitu. Anak. Uh, apaan gitu. Situ yang ribut. Gue yang salah. Iya gitu ya. Anak lagi main atau lagi belajar. Kita udah gak mau tahu. Pokoknya kamu main terus. Padahal dia baru aja. Menyelesaikan PR gitu. Akhirnya tutup PR-nya main. Karena merasa. Ah, daripada gue dipitnah. Mak dapet dosa. Mending gue nyatain aja. Ya ini dialog-dialog seperti itu gak kedeneran. Tapi soalnya rumah aja tuh. Di hujan ya udah lho. Oke. Saya berhenti di situ. Jadi latihan jeda. Biar kita tidak terkontaminasi. Jadi ibarat gelombang radio tuh. Kalau dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang dekat. Dan di sini kita mengalami emosi yang buruk. Gak sempat kita rilis. Ah, dia akan kena nih yang berikutnya. Akhirnya pesan dari diri kita itu gak jelas. Gak jernih. Roaming. Ibu tuh ngomong apa. Ih, gak nyambung. Nah, bapak tuh ngapain toh. Gak ada hubungan. Nah, gitu ya. Ini sering sekali dalam ilmati. Baik. Yang ketiga, bangun keyakinan diri. Insya Allah. Apapun yang terjadi, ini adalah jalan makna. Jalan kita untuk berubah dari ada menuju makna. Nah, dari senyatanya menuju seharusnya. Karena kita semua menginginkan syurganya Allah. Kita semua menginginkan berkumpul di janahnya Allah. Mendapatkan rida Allah. Maka yakinkan diri kita. Allah tidak akan memberikan beban melampaui sanggupan kita. Lahamakasabat, su'alaihamaktasabat. Latu'akhizna, innasina, o'ahta'na. Dan seterusnya. Kembali hayati ayat-ayat ini. Sehingga kita bisa bergerak lebih aktif. Baik. Nah, tiga yang berikutnya. Itu tiga yang pertama untuk kita. Untuk kita. Nah, tiga berikutnya ini untuk kita dan anak kita. Apa itu? Bangun ikatan emosional yang lebih erat. Melalui satu, antusias. Jadi nemenin anak belajar di rumah, kudu antusias. Antusias itu paling mudah gedein bola mata. Senyum. Menurut ahli pupilometri, orang antusias itu ditandai dengan pupil mata yang melebar dan senyum. Jadi kalau kita lagi enggak mood, tarik nafas tadi, jeda, habis itu besarin bola mata. Coba sekarang, besarin bola mata. Beda enggak suasana hati? Tapi kalau mata kita terus mingkem. Itu dalam suasana gembira pun kita bisa-bisa jadi mengalami gangguan suasana hati. Kemudian, tabung perhatian. Tabung perhatian. Terus tabung. Dikit-dikit aja, Bu. Eh, keren potongan rambutmu. Aman enggak tadi? Protokol kesehatannya dijaga. Bagus loh, Mas. Itu potongan rambutnya. Satu. Udah, nabung perhatian. Ya, anak ibu lebih terawat ini. Kulitmu lebih halus. Dua. Tabung perhatian. Gitu-gitu doang. Ibu suka. Ini, ini, ini. Thank you ya. Kamu bangun lebih pagi hari ini. Makasih ya, ibu. Senang. Ibu dengar tadi kamu merespon gurumu waktu lagi daring. Senang banget. Anak kita buka Quran sebentar. Kita udah, ya Allah. Makasih ya, ayah. Ini loh hati ibu kok anget. Dengar kamu ngaji. Udah, itu tabung terus perhatian. Dikit-dikit-dikit. Paling dua menit, tiga menit. Jangan ditambahin macem-macem. Aduh, anget, eh, ibu. Dengar kamu ngaji. Nah, gitu dong. Jangan main game terus. Nah, udah, udah. Berhenti. Fokus. Beri perhatian terhadap perilaku baik. Udah. Ya. Kemudian, yang terakhir. Gunakan kata-kata positif. Gunakan nada dan bahasa tubuh yang bersahabat. Ya. Nada itu memainkan peran 30% untuk efektivitas komunikasi. Bahasa tubuh itu 60%. Jadi sisanya berapa? 10%. 10% itu baru kata-kata. Jadi kalau kita mau pesan kata-kata kita itu bernilai 100%, maka buatlah bahasa tubuh dan nada yang enak, yang selaras, yang kongruen, koheren. Dikirimkan oleh hati yang sakinah. Dikirimkan oleh wajah yang menerima. Sehingga sedikit apapun kata-kata kita masuk. Ini enggak ada guna kita ngoceh panjang, berparagraf-paragraf, tapi muka kita suntuk, hati kita tidak sakinah. Pikiran kita kalut, suasana hati kita penuh huru-hara, kita ngomel. Enggak ada guna. Berhenti. Tarik napas lagi, pindahkan ke jantung. Klaim ya Allah. Refleksi lagi. Ajak dialog lagi diri kita. Klaim lagi. Sadari pengasuhan ini. Terima amanah ini. Oke. Bu Hasni. Enggak mudah. Iya, emang. Saya juga masih belajar. Masih amatiran. Masih suka. Masih suka gagal. Bangun lagi. Jatuh lagi. Bangun lagi. Apa namanya. Apa namanya. Males gitu. Cari lagi sumber inspirasi. Terus dan terus. Ya. Karena ini adalah cara kita mensyukuri nikmat karunnya Allah. Dan bagian dari kesadaran kita tentang betapa agungnya amanah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita bisa diskusi ya. Saya minta maaf ya Kak Sinyo. Minta maaf Ustaz Sukari ya. Ini mengambil waktunya. Aku lukaulihazza. Astagfirullahalaihwalaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilah pada Buah Asni. Luar biasa materinya. Namun waktu yang membatasi. Sehingga nanti mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab Ustazah. Betul. Setelah Kak Sinyo menyampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya. Yaitu akan diisi oleh Kak Sinyo. Nama aslinya Agung Sugiharto. Mas Agung. Kak Sinyo panggilannya. Itu nama non-fiksi. Nama fiksinya ada Sisa. Sinyo selalu happy. Mungkin bisa dilihat wajah beliau. Selalu happy sudah kelihatan dari wajahnya. Kemudian beliau nomor HP PA 082-31-386-5192. Itu nomor HP-nya. Beliau aktivitasnya banyak. Ini kalau dibacain juga ada tiga halaman. Sehingga tidak saya bacakan sepenuhnya. Saya akan bacakan berapa. Yang pertama tentang pendidikan terakhir beliau di S2 Psikometri Uwin Syarif Idyatullah Jakarta. Kemudian beliau juga penulis ya. Bukunya yang paling best seller adalah Anakku Bertanya Tentang LGBT. Kalau tidak salah itu bukunya. Kemudian aktivitas sekarang adalah sebagai narasumber di lima pilar.id. Beliau juga pernah beri dosen, guru. Jadi semua bidang pernah beliau lakukan. Beliau sebagai trainer dan konsultan. Itu kasihnya sedikit profile-nya. Karena kalau terlalu banyak nanti waktunya yang juga tidak cukup. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Kak Sinyo untuk memberikan materi tentang sinkronisasi pendidikan di rumah dan sekolah. Kemudian kami memastikan sebelum masuk Kak Sinyo bahwasannya akun yang masuk sampai saat ini ada 735 akun. 700-an. Sehingga kalau di kalkulasi yang nonton sekitar 1.400-an yang nonton Kak Sinyo. Jadi akunnya ada 700. Kalau yang nonton berarti 1.400 jika itu ayah, bunda. Tapi sama anaknya berarti 3 kali lipat. Kalau anaknya 4 berarti berlipat-lipat. Banyak. Itu waktunya 30 menit, Kak. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya-tanya. Soalnya kelihatan enggak ya, Kak? Enggak. Dengar enggak? Dengar. Kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimana dengan bacaan Basmala. Salawat kepada Rasulullah wassalam. Harapan kita apa yang kita kerjakan malam ini tetap sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Dunia akhirat. Amin. Salam punah juga, Bu. Kapan-kapan kita bisa bertemu. Baik, karena waktunya sedikit. Saya langsung tuntung poin aja. Supaya kita nanti lebih banyak diskusi. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyamakan visi dulu. Supaya Bapak Ibu di rumah dan kita yang sebagai pembicara sama. Jadi yang pertama tentang keluarga, perlu Bapak Ibu ingat bahwa keluarga itu amanah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa itu bukan milik kita. Anak-anak itu bukan milik kita. Istri, suami itu bukan milik kita. Itu amanah. Titipan dari Allah. Jadi kalau titipan dari Allah, maka kita harus semestinya menjaga sebaik-baiknya. Datang dengan keadaan baik, dikembalikan juga dengan keadaan baik. Jadi mestinya itu visi kita harus sama dulu. Karena memang cara pandang kita, mestinya kalau dalam Islam, memang itu semua amanah bukan milik kita. Kemudian yang kedua tentang akil balik, perlu dipahami dulu supaya Bapak Ibu juga paham bahwa ada perbedaan antara akil balik dalam psikologi dan dalam Islam. Bahwa kalau dalam psikologi itu 17 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anaknya. Kata remaja itu muncul abad 19 ketika emosikologi booming, yaitu peralian antara anak-anak ke dewasa, akil balik. Nah kalau dalam Islam itu akil balik itu dewasa otaknya, balik dewasa biologisnya. Nah dewasa otaknya mestinya kalau normalnya itu ya 10 tahunan dalam Islam. Itulah kenapa kalau dalam Islam 10 tahun, kalau nggak soal boleh dipukul bagian yang tidak menyakitkan. Nah balik kesepakatan ulama antara 10 sampai 15 tahun. Nah kenapa saya sampaikan hal ini ke Bapak Ibu supaya kita bisa mempunyai cara pandang yang berbeda. Apa akibatnya kalau kita membesarkan anak-anak selama ini ya sesuai dengan apa yang kita terhadap di negara ini, ya akhirnya anak-anak kita ya minta maaf biologisnya dewasa tapi otaknya masih seperti anak-anak gitu. Jadi kita bandingkan dengan para rasuwa, para sahabat, mereka umur-umur 10, 13, 15, 17, sampai 20-an itu luar biasa. Ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi imam, ada yang jadi pembuka ilmu, itu luar biasa. Nah ini supaya kita bisa memahami bahwa oh ternyata sebetulnya anak-anak kita ini mestinya sudah dewasa gitu. Tapi karena pola pendidikan kita selama ini mengajarkan seperti itu, jadi masih dianggap anak-anak. Jadi akhirnya ya sebetulnya dia sudah dewasa tapi otak-otaknya Naruto gitu ya, masih nonton Naruto lah dan sebagainya. Nah kalau di kita, di keluarga kami, kami berusaha menerapkan sesuai dengan kaedah Islam ya, walaupun tidak mudah juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah remaja ya, masalah anak-anak dewasa awal itu biasanya dimulai dari kedua orang tua. Nah secara umum ya, tidak harus seperti ini, tapi sebagian besar biasanya ya dimulai dari keluarga yang bermasalah ya, baik itu situasi kondisi orang tuanya ataupun lingkungannya. Itu biasanya dari kedua orang tua inilah anak-anak akan merasa alone, merasa sendiri. Nah nanti dia larinya akan ke teman sebaia. Nah teman sebaia Bapak-Ibu tahu bahwa jelas edisnya kalau bermain dengan penjual minyak wangi dapat wanginya, bermain dengan pandai besi dapat bersihkan apinya. Enggak semua teman baik gitu ya. Nah, apalagi di era zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu, itu paling nakal laki-laki itu ngintip orang mandi, baca stensilan itu paling nakal ya. Kalau zaman sekarang luar biasa sekali. Jadi peduli sahabat itu minta maaf ada laki-laki, satunya SD melakukan seks dengan ayam, kemudian dewasa, seks dengan ayam sampai ayamnya sampai mati. Karena lewat mediannya jadi didatangi. Jadi media itu luar biasa sekali seperti hutan belantara gitu. Mau ambil positif ya dapat positif, ambil negatif ya dapat negatifnya juga banyak. Jadi itu kebanyakan problem-problem yang kami hadapi secara umum ya. Secara umum seperti itu polanya. Nah, mestinya modal kita dalam mendidik anak mau berbagai macam cara apapun, itu mestinya tadi seperti yang ibu sampaikan bahwa kita harus mengevaluasi hubungan antara orang tua dan anak dulu. Jadi kita memang semestinya sejak itu jadi sahabat anak-anak. Kita kalau mau menggunakan program sterilisasi, ya paling bisa sampai umur sekitar lima tahunan kebawah kita bisa sterilisasi. Misalnya, nggak boleh nonton pornografi, anak sekarang dikasih anti-pornografi, dia akan mencari anti-antinya pornografi seperti itu. Dan rasanya impossible kalau kita akan membuat sterilisasi seluruh dunia. Karena berarti kita akan membunuh orang-orang jahat, orang-orang yang pengen mengajak keburukan, tentunya iblis seperti itu. Nah, akhirnya apa yang kita tumbuhkan mestinya imunitas. Jadi imunitas itu biarkan mereka juga mengenal yang namanya baik-buruk ada semua di lingkungan. Kemudian dari baik-buruk itu kita diskusikan supaya dia paham, oh ini kalau buruk konsekuensinya seperti ini. Kalau baik konsekuensinya seperti ini. Sehingga dia siap, paham untuk menghadapi apapun kejadian di masa depannya. Bagaimana menjadi sahabat terbaik bagi anak? Ada dua cara tekniknya. Satu, komunikasi yang sehat. Itu sudah disampaikan oleh ibu. Komunikasi yang sehat, indikatornya ada dua. A, jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar. Jadi kita memang harus jujur dan terbuka pada anak-anak. Sayangnya budaya di Indonesia, termasuk umat muslim, banyak sering berbohongnya. Akhirnya apa anak nggak percaya sama kita? Alhamdulillah saya dan istri seumur hidup kami menikah terhadap anak-anak belum sekalipun pernah berbohong sama anak-anak. Manfaatnya apa? Anak jadi selalu percaya dengan apapun yang diomongkan oleh kita. Itu yang A. Jadi misalkan umur lima, enam tahun, anak kan biasanya tanya, Ma, aku asalnya dari mana? Kalau zaman saya dulu, saya dibilangin bahwa, Oh, kamu tuh beli di toko. Saya setiap melihat toko, kok nggak ada bayi. Saya nggak dapat informasi lain, kecuali dari bapak, ibu, guru, atau orang tua sekitar yang jawabannya sama. Sebagian sebesar seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang, anak umur lima tahun, Ma, aku asalnya dari mana? Beli di toko. Dia nyari, sama temen yang nggak dapat, bisa pakai Google Voice. Tanpa harus bisa ngetik cara membuat bayi. Wassalam. Seperti itu. Jadi, kita memang harus jujur, terbuka, dan tidak berbuka. Anak saya umur enam tahun, dua-duanya sudah paham reproduksi manusia, dua-duanya itu. Kemudian, indikator yang B, komunikasi siensi, itu tadi kata ibu, itu pandangan mata. Jadi, jangan sampai kita melepaskan pandangan kita ketika diajak bicara sama anak-anak kita. Tapi, kita tahu sendiri, kan, sikap orang tua sampai sekarang meramehkan anak-anak. Misalkan, contohnya nih, ibu lagi masak di dapur, lagi mulek sambal. Terus, anaknya umur dua tahun bawa, misalkan bawa lukisan. Ya, Ma, tolong dong dilihat lukisan. Ini nanti kena pisau. Kena ulekan itu sudah memutus komunikasi. Jadi, anak nanti lama-lama males berhubungan dengan orang tua karena enggak nyambung. Nah, mestinya letakkan ulekannya, letakkan pisaunya, lihat gambar anaknya. Hargai dia satu menit. Enggak lama-lama. Masya Allah, gambarnya bagus banget. Sampai, mamah enggak paham ini gambar apa. Enggak ruwet-ruwet deh, gitu kan. Jadi, dihargai dia. Tapi, mamah ini lagi masak. Nanti kalau enggak selesai, bapak kelaparan, ibu kelaparan, adik kelaparan. Kan, nanti boleh-boleh, seperti itu. Jadi, pandangan mata. Coba lihat anak bapak ibu. Kalau diajak bicara, kok tidak melihat wajah kita? Pasti mencantar bapak ibunya. Jadi, itu komunikasi yang sihat. Yang kedua, hubungan yang erat antar keluarga orang tua merasakan apa yang anak rasakan. Dan sebaliknya. Tapi, itu tidak terjadi atau jarang terjadi di rumah tangga di Indonesia. Contohnya, orang tua enggak mau tahu urusan anak-anak. Jangankan black pink ya, atau pakji. Ngomong misalkan, emah ML itu apa? Astaga, kamu tahu ML dari mana? Plak dipukul, gitu kan. Padahal dia melihat di botol sampu, di kamar mandi itu 250 ml. Sudah enggak sinkron, gitu. Jadi, mereka, bapak ibu, kan juga pernah mengalami suka sama New Kid on the Block, Pancoponda, gitu. Yang sih, guna-guna gitu ya. Jadi, kita mestinya juga memahami mereka. Nah, yang lebih susah ketika anak disuruh memahami kita, Itu memang harusnya sejak kecil. Jadi, lewat analogi, lewat contoh, lewat model, Supaya mereka memahami. Kenapa? Kusah kata mereka masih sedikit. Pemahamannya masih sedikit. Contohnya seperti ini. Mah, aku pengen ke mall. Mama lagi bokeh. Bokeh itu apa sih, mah? Bokeh itu enggak punya uang. Konsep dia bingung enggak punya uang itu ya. Kok mama katanya bilang enggak punya uang, kok belanja setiap hari. Kemarin lihat papanya ke ATM keluar uang. Seperti itu. Atau konsep yang lain, contohnya besar dan kecil. Ukurannya enggak jelas. Misalkan, eh, itu piremu sudah besar enggak dibawa ke belakang. Tapi lain waktu ketika ada film 17 orang ke atas, Kayaknya kamu masih kecil, bingung dia konsepnya. Besar dan kecil enggak ada ukurannya. Jadi, anak dilibatkan keperasaan orang tua. Kalau contohnya di rumah kami, Untuk mengetahui keadaan saya, Si anak keuangan saya, Saya ajak anak-anak, Ini gaji bapak sekitar sekian. Untuk bayar listrik sekian, Bayar PDAM sekian, Untuk bayar sekolah sekian, Hutang sekian, Bapak punya hutang ya. Terus, Sisa 2 juta untuk makan sehari-hari. Nah, dia mikir, Makan sehari-hari itu 4 orang, Sehari bisa 50 sampai 100. Jadi, ketika anak-anak saya misalkan ingin ke mod, Dan sebagainya, Dia mikir, Ah, sudah punya uang enggak? Atau, bis, sudah punya uang buat? Seperti itu. Jadi, itulah, Mestinya kita menjadi sahabat. Jadi, Indikator yang paling mudah, Kalau sampai anak berbohong, Main rahasia ke kita, Itu berarti kita, Dalam tanda kutip, Belum ada yang tepat. Belum on the track. Tapi kalau apa-apa, Anak dibicarakan kita, Tanpa sengaja melihat pornografi, Tanpa sengaja merokok, Diomongkan ke kita, Itu berarti, Kita berhasil dalam, Menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Nah, Saya diminta oleh panitia, Untuk kursus anak laki-laki, Tapi ternyata tadi, Bunda umum ya, Tapi enggak apa-apa, Saya laki-laki, Tapi nanti menyerangkan sedikit ke perempuan. Jadi, Dalam mendidik, Anak-anak, Mestinya, Kita sebagai orang tua, Memang harus memahami, Karakter laki-laki dan perempuan, Dengan baik. Secara umum, Di dunia ini, Ada tiga, Tiga komunitas yang ekstrim membela, Yang pertama, Bahwa semua, Termasuk maskulin, Pemilin itu, Murni dari biologi. Kemudian yang kedua, Dia murni dari lingkungan sosial, Pemilin-pemilin itu dari budaya, Dan sebagainya. Nah, yang ketiga, Dua-duanya. Jadi, Ya, Biologis, Ya, Dari lingkungan pendidikan, Dan sebagainya. Kalau saya pribadi, Cenderung yang ketiga, Itu pun nanti terbagi-bagi. Kalau saya cenderung bahwa biologis, Sekian persen lebih sedikit, Kemudian lebih banyak adalah pendidikan lingkungan. Contohnya, Untuk anak laki-laki, Kita memang membedakan untuk perempuan. Contohnya, Untuk ngasih perintah saja, Kalau kita terlalu banyak ngasih perintah, Omongan, Susah ditangkap oleh laki-laki. Tapi kalau perempuan bisa, Melihat warna sudah berbeda. Jadi mudahnya, Kalau di laki-laki itu, Menghadapi anak laki-laki itu, Seperti menghadapi anak-anak yang terperlengkap dalam tubuh orang dewasa. Apa anak-anak satu egoisnya tinggi. Dia adalah raja segala raja. Laki-laki itu, Ya maunya paling top on the top. Nggak mau, Istilahnya nggak mau ngalah. Pengen nomor satu. Itulah laki-laki. Kemudian, Yang kedua, Kalau salah nggak mau minta maaf. Itulah anak-anak. Jadi kalau salah itu susah minta maaf. Jangankan kita ya laki-laki biasa. Rasulullah pun, Hampir lebih dari 3 minggu, 4 minggu ya. Ketika ada masalah dengan istrinya, Yang waktu itu terjadi fitnah. Untuk minta maaf juga luar biasa. Apalagi kita laki-laki biasa. Kemudian yang ketiga, Suka mencoba-coba. Laki-laki itu, Kalau lihat barang baru, Pengen dicoba. Pengen dicoba. Seperti itu. Dan, Sukanya main-main. Anak-anak kan sukanya main-main. Coba ibu-ibu kalau lihat bapaknya ya. Suka mancing. Suka burung. Suka bola. Ngapain bola satu dibawa-bawa gitu ya. Itu ya, Kalau punya mobil itu diganti spionnya. Diganti speakernya. Diganti ininya. Kalau perempuan kan pakai rusak bengkel. Pakai rusak bengkel. Seperti itu. Nah, Dalam memahami seperti ini, Nanti akan bermanfaat ketika punya istri. Ketika punya anak. Contohnya, Saya kalau bersama istri saya, Kalau saya belanja, Saya mending nunggu di basement sama anak-anak. Kenapa? Perempuan itu kalau mau membandingkan harga itu, Lantai satu, Lantai dua, Lantai tiga, Semua dibolak-balik berkali-kali. Saya capek sendiri. Seperti itu. Nanti termasuk, Ketika mendekati anak laki-laki tadi. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan, Cenderung keperasaannya, Cintanya. Jadi, Perempuan itu, Seumur hidupnya, Yang paling mengimpirakan adalah, Mencintai dan dicintai. Tapi, Karena saya keberikan laki-laki, Laki-laki saja. Nah, Di masa pandemi ini, Itu seperti tadi Bunda katakan, Bahwa kita harus mereduksi, Mereduksi dulu ukuran yang semestinya normal. Karena memang ini masa yang tidak normal. Misalkan, Kalau menurut Bunda Tiara, Yang dari Universitas Tui, Alisyara beliau, Bahwa untuk anak usia 2 tahun ke atas, Itu boleh mengenal, Boleh elektronika aktif, Itu 2 jam per hari. Itu dalam kondisi normal. Di masa kondisi tidak normal seperti ini, Mestinya diturunkan. Termasuk, Mestinya nanti, Dari pihak sekolah, Saya yakin, Kalau, Ishano Fikri, Sudah melakukan, Dari Demendiput, Bahwa semua diturunkan. Yang awalnya, Misalkan, Satu hari harus sekian pelajaran, Sekarang diturunkan cuma satu atau dua. Karena anak saya juga seperti itu. Sudah benar. Maksudnya, Semua diturunkan dulu. Termasuk emosi kita, Dan sebagainya, Diturunkan dulu. Nah, Berhadapan dengan anak-anak, Di masa ini, Masa layang-layang, Kalau saya bilangnya, Jadi, Anak-anak, Remaja ini, Dalam psikologi ini, Masa layang-layang. Mereka ingin bebas, Mandiri, Tapi, Masih belum sanggup. Tapi juga, Pengen mandiri. Jadi, Kadang kita memang, Kalau pas dia turun, Kita tarik. Kalau pas dia, Agak meleng, Diulur, Seperti itu. Nah, Ada titipan dari Allah, Ada dua hal, Yang harus dilakukan, Di anak-anak, Masa, Yaitu pertama, Keimanan. Jadi, Pengabdian kepada Allah, Otomatis, Kita harus belajar banyak agama, Untuk mendidik anak-anak kita. Kemarin, Waktu yang SMA, Saya sudah, Yang laki-laki sudah isi ya. Ya, Ustadz ya. Yang pas habis Ramadan. Jadi, Sudah saya tanamkan ini. Jadi, Supaya apa, Nanti ada syia, Ada apa, Kita harus siap. Supaya, Mereka tidak, Mereka tidak ikut ke ateis, Ikut ke agnotis, Dan sebagainya. Contohnya, Misalkan, Misalkan, Bapak-Ibu ditanya, Emah, Katanya, Kita kan disuruh menyembah, Allah, Karena Allah ini, Yang menciptakan anak semesta. Nah, Anak-anak sekarang, Jaman sekarang, Itu, Pertanyaannya aneh-aneh. Kalau begitu, Siapa yang menciptakan Tuhan? Karena kan, Ada yang diciptakan, Ada yang menciptakan. Kalau, Eh, Mbak Pulih Haram itu, Itu, Karena akan susah menerima. Jadi, Kita memang harus banyak belajar, Agama, Untuk menjawab itu secara objektif, Secara nalang, Sehingga, Masuk logika. Yang kedua, Titipan kita, Adalah, Kolifah di bumi, Berarti berhubungan dengan, Akal pikiran. Otomatis, Bapak-Ibu harus banyak, Belajar, Tentang, Ilmu pengetahuan. Contohnya, Emah, Coli boleh enggak? Coli itu, Unani atau masturbasi. Nah, Adalah, Misal mengakui haram, Ini, Ma, Aku baca di CDC Internasional, Bahwa, Penyebab kantor prostat itu, Karena kantor spirmanya, Jarang dikeluarkan. Nah, Kesimpulannya, Seminggu harus dikeluarkan dua kali. Coba, Bapak-Ibu mau jawab apa. Coba, Kalau kita enggak banyak belajar. Dan pertanyaan anak-anak sekarang, Aneh-aneh sekali. Gitu ya. Karena memang, Sumbernya itu berbagai macam. Kalau kita tidak sanggup, Mestinya Bapak-Ibu punya link ke orang-orang yang sekiranya bisa ditanya ke ahlinya. Ke orang-orang yang bisa kita jadikan, rujukan. Anak saya saja, Misalkan waktu tujuh tahun, Anak-anak pertanyaannya ya, Contohnya, Waktu tanya ke umiknya, Ke ibunya, Itu tanya seperti ini. Apakah betul kita ini ketuluan Nabi Adam dan Hawa? Iya, Kalau dari kitab-kitab itu memang seperti itu. Pertanyaan dia seperti ini. Nah, Kalau begitu, Kenapa bahasa bisa berbeda-beda? Kok bahasanya, Misalkan enggak bahasa Inggris, Bahasa Inggris semua. Kalau bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia semua. Nah, Bahasa Jawa saja sudah berbeda-beda. Ada ngapak-ngapak, Ada solo, Dan sebagainya. Nah, Coba bayangkan, Kalau Bapak-Ibu jawabnya, Enggak boleh, Kalau itu tanya-nya anak-anak, Kan dia akhirnya mencari di media yang lain. Jadi, Kita memang harus pandai, Tentang agama, Dan juga pengetahuan supaya seimbang. Jadi, Anak-anak kita nanti siap, Menghadapi kaum liberal, Menghadapi kaum ateis, Dan sebagainya. Sehingga, Islam itu seimbang. Tidak condong ke kiri. Baik, Itu saja, Dari saya, Supaya kita nanti banyak diskusinya, Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sinyo, Tadi materinya sungguh luar biasa, Waktunya sebenarnya masih 10 menit benarnya ya. Ya, Tadi kan untuk beliau, Biar kita banyak diskusi saja. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Tadi dua sesi materi telah tersampaikan. Untuk selanjutnya, Kami persilahkan bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, Silahkan kami beri waktu untuk bertanya, Untuk para materi. Silahkan. Bapak-Ibu yang mau bertanya, Berkaitan dengan pendampingan anak, Selamat di rumah, Atau mungkin Bapak-Ibu juga ada mau bercerita, Tentang pengalamannya sama pendampingan anak. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijiin Ustaz, Saya Pak Budi Alui. Ya. Wali murid Muhammad Demas, Kelas 11, Ipadua. Setelah menyimak tadi, Banyak hal sebetulnya yang Hulu kami diskusikan, Ustaz. Namun saya fokus ke Ibu pembicaraan pertama dulu, Ibu Asmi ya. Ya, Ustaz ini Mungkin kita bisa berdiskusi ya, jadi bisa berdiskusi juga gitu ya, mungkin bisa saling melengkapi, atau Atau ada isu lain ya, atau bisa juga ada isu lain, hal lain yang menurut ayah bunda penting untuk disinggung dan bisa ditambahkannya. Itu ya Ustaz ya. Ini pakai media apa orang tua untuk chat atau apa, pakai media apa? Baik, izin Bapak-Bapak Ustaz Moderator. Saya mohon izin untuk menyambung komunikasi. Ini pertanyaannya, ada untuk Bu Hasni, tadi pertanyaan belum selesai. Saya melihat ada beberapa hal, Bu, yang mungkin perlu kita kerja dan masyarakat dalam waktu yang hampir bersamaan. Bahwa ternyata saya masih cukup sedikit bisa terlibat di pendampingan anak-anak. Kami sebagai wali murid yang saat ini, saat ini diperankan bukan hanya sebagai ayah bunda mereka, tapi juga sebagai Ustaz dan Ustazah mereka, sebagai pendidik. Sementara kami merasa bahwa kemampuan kami untuk itu tersebut terbatas. Dan di satu sisi, tuntutan untuk anak-anak untuk mendapatkan... Baik, langsung dijawab ya, Stad, ya. Oke, langsung, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya, Ibu. Ini Ibu ya. Betul, betul banget. Jadi memang itulah kenapa tadi Bu Hasni mengatakan curigai. Ya, curigai kita ini sering terkontaminasi perasaan kita karena aktivitas itu kita bawa ke rumah semuanya, gitu. Jadi ruangnya nggak ganti, tapi aktivitasnya beragam. Roaming. Seharusnya kan ada ruangnya sendiri-sendiri, tempat kerja, ya, terus tempat rapat, tempat istirahat, gitu ya. Sama, anak-anak juga gitu. Ya, ini dia... Coba bayangkan, mereka harus berpikir bahwa setting rumah seperti ini, tapi ini sekolah, gitu loh. Itu kan juga nggak mudah buat mereka. Sama seperti kita juga, gitu loh. Ini rumah, tapi saya ini rapat, gitu loh. Sedang menjalankan capaian-capaian manajemen, gitu ya. Jadi kita semua menghadapi situasi ini, karena itu Bu Hasni tadi katakan, ambil jeda. Ambil jeda, Bu. Jadi misalnya ini, Bu, habis rapat ya. Nah, ini sebentar lagi, Bu, mau ke... Mau apa, urusan yang lain nih. Walaupun hanya lima tarikan nafas, Klaim, benar-benar dilurusin niat. Alhamdulillah, iraqbillalamin ya Allah, rapat, udah selesai. Benar-benar sadari, udah selesai. Udah, gitu ya. Kalau ada yang belum selesai, tarik nafas. Bisa aku ambil lagi besok. Sekarang aku taruh dulu, oke. Sekarang saatnya aku ketemu anak lanam. Nah, sekarang saatnya aku ketemu anak gadis. Tarik nafas. Bismillah. Nah, jadi kita jalan itu sadar. Pergerakan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain itu, kita klaim, ini selesai, sekarang saya masuk ke ini. Kita lakukan dengan jernih. Nah, ya. Jadi kalau kita metaforakan seperti gelombang radio, karena terlalu berdekatan, dia saling menginterferensi, akhirnya pesan kita tadi. kotor, tidak jernih. Kita masih membawa residu-residu yang gak selesai dari aktivitas sebelumnya. Atau kita membawa residu-residu karena kekhawatiran kita tentang kegiatan besok. Atau kita terkontaminasi oleh ekspektasi kita sendiri. Oleh persepsi kita sendiri. Ini kan seharusnya dia jam segini gak boleh tidur. Sementara kita gak tahu dia tadi malam itu lelean. Gitu ya. Nah, entah karena main gadget atau apa, artinya tidur yang dia lakukan sekarang ini, ya secara natural memang akan terjadi, karena dia tadi malam gak tidur. Nah, dialog kita menjadi gak jernih, karena kita, tanda petik ya, persepsi kita gak kita cek dengan bertanya. Ibu, lihat kok kamu tidur banyak sekali. Apa yang terjadi? Tadi malam tidur berapa jam, nak? Aku ini kok. Misalnya ya, terlibatlah dalam percakapan. Apa yang dinikmati tadi malam, gitu. Oh iya. Kira-kira bagus gak itu kalau kamu melewati hari ini tanpa keteraturan, secara fisik, secara mental, capaian akademik, itu kira-kira mengganggu gak? Ya, walaupun mungkin dia gak jawab, tetapi pertanyaan itu menghasilkan satu dialog yang lebih bermakna daripada kita menuduh, misalnya. Ya, atau kita menghakimi. Oke ya, jadi ambil jeda, ini bukan hanya untuk ibu ya, jadi ini dari banyak case aja gitu ya. Ambil jeda, tadi lakukan itu. Jadi sedikit waktu, tapi yang sedikit itu tidak tercemar. Yang sedikit itu pesannya jernih. jernih secara niat, jernih secara konten, jernih secara metode. Nah, gitu ya. Jadi, dapet maknanya. Beri perhatian, misalnya, apa gitu ya, sempatkan misalnya kita sempat goreng pisang, gitu ya, pisang hangat. Jadi kita bertemu dia itu udah bawa sepiring pisang goreng. Taraaa! Ayo, siapa mau menikmati pisang hangat sama ibu. Wah, gitu ya. Terus, cole-colean pisang gitu. Bu, ini dikasih topping enak loh. Ambil, iya. Punya apa? Ayo, coba-coba. Di kulkas ada seris, nggak ada susu, nggak ada apa. Wah, kita melakukan aktivitas yang itu menjadi family time, gitu ya. Kita bisa release, kita bisa menjadikan itu bukan hanya aktivitas tadi, bukan hanya aktivitas belajar, tapi dalam rangka mendekatkan mereka dengan kompetensi psikososial. Membangun kehangatan, belas kasih, itu penting sekali. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan lain, atau bisa ditambahkan, Kak Sinyo? Boleh. Sedikit saja. Betul yang disampaikan ibu. Jadi, intinya bahwa sebetulnya quality time, ya. Maksudnya, kita nggak harus, cuma juga ibu jadi ibu rumah tangga, misalkan, berlama-lama sama anak, tapi ibu masih dengan gadgetnya sendiri. Misalkan, eh, jam 9 tidur, tapi ibunya nonton drama Korea, gitu kan. Intinya, walaupun sering bertemu sama anak-anak, tapi kualitasnya nggak bagus juga pertumbuhan. Maksudnya, jadi, intinya di kualitas tadi, bahwa ibu is oke, misalkan, bekerja, dan sebagainya. Tapi, luangkan waktu, misalkan, lagi ngapain, itu kan lewat WhatsApp sudah merupakan bentuk perhatian. Nah, tadi, kalau kita memahami ciri laki-laki dan perempuan, jangan harap jawaban dari laki-laki panjang-panjang, atau bahkan nggak jawab. Dia diri tadi, cuma dia sudah membaca. Jawaban laki-laki biasa cuma, oke, hmm, sip, cuma gitu. Nah, kalau perempuan nanti bisa bikin novel, dia panjang banget. Sehingga, ibu memahami, misalkan, wah, itu lokasinya, anak saya itu nggak dikirimi WhatsApp, jam saja, memang itulah laki-laki, ya. Tapi dia membaca, wah, ini buku tuh ngasih perhatian. Atau misalkan ketika mau mengajak anak berhenti main game, jangan langsung dicabut gamenya ya. Misalkan, 15 menit lagi, ini sudah berhenti, ya, nanti 5 menit lagi sambil dikasih teh, dikasih teh, betul, dikasih pisang goreng, semang anaknya, ibu ini ya, ngasih perhatiannya sip, tadi, quality time tadi. Jadi, nggak harus sering bertemu dengan anak, tapi kalau bertemu dengan anak, time-nya apa, quality-nya nggak bagus, juga bertemu lagi. Ingatkan kualitas tadi, betul-betul tadi, seperti yang disampaikan, ikhlas, cinta, amanah dari Allah, diperhatikan dengan cinta, dengan senang hati. Insya Allah, kita akan sampai ke anak-anak. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dari kelas 10 MIPA. Di era teknologi informasi yang semakin bebas, dan juga di era pandemi ini, anak-anak tidak lepas dari gadget, bahkan bisa tidak sengaja mengerti, bahkan menonton pornografi. Bagaimana mengarahkan dampak negatif ini, agar tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah benar ciri anak yang bermasalah itu, kalau di kamar mandi sering berlama-lama, ini pertanyaan untuk Kak Sinyo. Bagaimana cara bisa menambahkan dari Pak Sinyo nanti? Mohon lho. Jadi, pertama untuk ciri-ciri dulu, bahwa ciri-ciri itu sebetulnya yang tahu, yang sering berinteraksi dengan anak-anak. Misalnya, anak laki-laki ini kok, biasanya kalau dia pegang HP, terus kita lewat, tiba-tiba dia tutup. Atau HP yang awalnya tidak di-password, dia password. Terus sering menyendiri di kamar. Atau mandi yang biasanya cepat, kok tiba-tiba jadi 15, 30, itu perlu diculigai, karena biasanya tanda-tandanya alanya ke sana. Dan ini biasanya adalah orang tua yang paham, gerak-geri si anak. Jadi, waspadanya untuk ciri-ciri tadi memang benar. Salah satunya adalah di mandi lama itu, kalau laki-laki, itu biasanya kalau laki-laki secara umum itu males mandi. Terus mandi males. Bahkan sampai kadang bulukan. Tapi kok tiba-tiba, dalam beberapa waktu, dia kemudian mandi sampai 30 menit, itu perlu diculigai. Nah, bagaimana menangani hal ini? Semestinya dalam isang itu sudah ada terintegrasi, namanya pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seks. Kalau pendidikan seks, itu mengajari ngesek itu sendiri. Kalau pendidikan seksualitas, itu dari 0 tahun sampai 15 tahun, nah itu dalam isang sudah sangat sempurna. Dia sesuai dengan umurnya. Contohnya, nggak boleh satu selimut, nggak boleh lihat kemaluan utama. Nah, bayangkan, Bapak-Ibu dalam hadis itu jelas, dilarang melihat kemala utama. Tapi ketika memandikan anaknya, ih, dikit melucu deh. Ih, itu sudah pelajaran seksual ke anak-anak. Kalau di rumah kami, kami berusaha menerapkan itu. Contohnya, ketika anak kita 0 tahun masih dimandikan, saya contoh kasih yang perempuan, saya berpikir seperti ini, nak, vaginamu ini adalah hak milikmu seorang. Tidak perlu dipegang oleh siapapun, kecuali suamimu belah. Habis sama umum cuma boleh memegang ketika memandikan, ketika menceboi, ketika vaginamu terasa sakit, masih bisa terus itu. Sampai umur 2 tahun, dia nggak mau diantar ke WC oleh saya. Malu, bapaknya sendiri. Yang tertangkap adalah otaknya. Ini adalah kunyanya dia dan suaminya. Umur 4 tahun yang dipegang pahanya sama kakak, abangnya, dia nggak terima. Itu milik-milikku dan milik suamiku jangan boleh pegang sembarangan. Nah, seperti itu. Itu namanya pendidikan seksualitas. Nah, kalau misalkan itu belum terbangun, karena mungkin bapak-ibu belum paham, maka tadi, pertama memang modalnya kita pendekatan dengan cara yang asan, dengan cara yang baik. Misalnya kok, aduh ini kok dicurigai. Maka bapak-ibu harus paham teknologi. Misalkan kita lihat change-nya, lihat historinya. Makanya akunnya sebaiknya satu keluarga itu satu. Untuk YouTube, misalkan satu akun. Sehingga nanti kita bisa baca historinya. Nah, nanti kalau menemukan histori-histori seperti itu, jangan langsung emosi. Jangan langsung marah. Ditanya dulu, Dek, kok tahu dari ini dari mana? Terus apa yang sudah dilakukan? Terus didiskusikan. Apa akibatnya? Dan itu perlu, nggak cuma agama, tapi juga teknologi. Contohnya, misalkan, Dek, pacaran itu nggak boleh. Haram dalam islam. Itu cuma, pinangan resmi itu cuma ikatan dan pinangan dan menikah. Nah, bapak-ibu bisa menggunakan YouTube, misalkan cari video efek pacaran. Jadi, saya pernah melihat di YouTube itu ada dua, sepasang laki-laki dan perempuan itu disorot pakai pemanas tubuh, Pak Bu. Jadi, ketika disorot, awalnya ya laki-laki itu dari libido mulai memerah, kemudian ke jantungnya dia, ke otaknya dia, nyalur ke tangannya dia, tangannya menyentuh perempuan. Si perempuan dari tangan, ke otaknya dia, ke jantungnya dia, terus ke libidonya dia. Nah, seperti itu. Nah, si anak kan, oh, dia ada model di otaknya. Nah, termasuk nanti kecanduan pornografi dan sebagainya. nanti, jika bapak-anak, bapak-ibu sudah sampai takut canduan dan memerlukan bantuan psikolog misalkan seperti bunda atau yang lain, bisa, bisa dibantu dengan tetetan tadi bahwa si anak sebetulnya bisa mandiri dengan tadi pendekatan kesadaran tadi. Mohon ke bunda kalau mau menambah. silahkan pilihan kalau mau menambah. Iya, ya. Memang banyak hal bisa kita antisipasi melalui dialog dan hubungan yang hangat. Banyak hal. Saya katakan begitu banyak hal. Sehingga nggak terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk menginvestigasi dan mencurigai anak-anak. Karena hubungan yang hangat, dekat, dan bersahabat itu akan membuat anak-anak merasa dipercaya dan tumbuh tanggung jawab dia untuk setia terhadap kepercayaan kita. Ini tadi ya, makasih ya Kak Sinyo, jadi tadi sudah sampaikan Kak Sinyo itu kalau sudah kuratif ya, menunjukkan tanda-tanda. Nah, Bu Has ini pesan preventif lah, cegahlah. Melalui itu tadi. Sadari bahwa anak-anak membutuhkan daya tanggap yang tinggi dan daya teratur yang tinggi. Jadi mereka itu senang kok kita atur. Kalau cara kita mengaturnya itu dikirim melalui pesan kasih sayang, cinta, perlindungan. Jadi banyak yang tadi apa namanya, kebetulan anak saya kelas 8. Jadi kelas 8 itu umur berapa itu? 13 tahun. 13 tahun. Nah, kalau kakaknya ini kebetulan baru saja selesai SMA. Alhamdulillah sudah jadi mahasiswa. Si yang kelas 8 ini cowok. karunia Allah. Karunia Allah. Semoga saya bisa amanah. Sampai hari ini mudah sekali kami membicarakan hal-hal yang semacam itu. Saya tahu kapan pertama kali dia dapat surat cinta, dia jatuh cinta sama siapa, temannya nembaknya gimana caranya. Itu semua saya tahu. Karena basis hubungan yang saling percaya. Dan begitu ya, itu bukan sesuatu yang perlu disembunyikan dari ibunya. Karena apa? Karena dia merasa memang itu dia pengen tahu. Contoh ya, waktu saya menemukan surat, ini surat itu, itu saya temukan saat saya mau cuci isi tas. Terus di dompetnya itu saya ketemu surat kecil, dilipat-lipat kayak origami itu rumit banget ngelipatnya itu ya. Terus saya merasa cukup aman untuk membukanya. Karena saking dekatnya. Jadi, setelah saya buka saya baca, saya menghayati sesuatu, kemudian dia datang saya bilang, nih bunda nemuin surat ini di dompetmu. Ya udah, dia santai aja jangan dekat. Terus, saya bilang, emang boleh ya surat-suratan di asrama? Oh, enggak bunda. Itu surat sudah aku dapat sejak kelas 6 SD. Oh, gitu. Akhirnya cerita. menarik sekali ceritanya. Dan siapa coba yang bisa membimbing dia dengan bimbingan yang paling amanah kalau bukan kita? Jadi, begitu dia cerita, terus saya juga, apa yang dirasain? Gimana? Apa yang kamu hanya tidak? Apa yang terjadi? Terus, lucunya, ketika saya bertanya, udah kamu bales suratnya? Kamu enggak jawaban dia? Oh, emang harus dibales ya? dia enggak pernah membalas surat itu, gitu. Tapi dia menyimpannya. Menyimpan itu bagi saya normal, wajar, sehat anak ini, gitu ya. Karena mungkin dia juga menyukai isinya. Isi surat cinta kan menyenangkan, memuji. Itu kan meningkatkan harga diri dia. Bahwa dia disukai, bahwa dia dicintai. Dan kalau kita sudah menanamkan rasa cinta, suka, berharga, bernilai sejak kecil, maka cinta yang datang berikutnya itu hanya akan melengkapi penghayatan dia tentang cinta yang benar. Jadi, enggak perlu juga kita bergegas untuk menyatakan hal-hal yang sebenarnya enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu berdampak positif nantinya. Jadi, santai. dan biiznillah anak perempuan saya misalnya enggak pernah pacaran. Emang enggak pengen. Enggak pengen pacaran. Dia sudah selesai SMA. Tapi kalau ngomongin pacar sering di rumah. Ngomongin suka sama si ini, suka sama ini. Kita biasa bercandaan. Ada cogan, ada cogan, cogan, tengguh cough ganteng. Soleh lagi. Hafiz lo, hafiz lo. Wah, boleh-boleh. Catet, catet, catet. Biasa ngomong kayak gitu. No problem. Karena dia bicara di rumah bersama kami. Pernahkah dia pacaran? Enggak pernah dia pacaran. Dan dia, kalau dia komen misalnya, ih gila aku. Ih kok sampai gitu tuh koncok kuli pacaran. Ya Allah, na'uzubillah menjalik. Langsung saya dekati. Apakah yang terjadi? Dia cerita. Terus kita bahas, kita analisa bersama. Apa kira-kira? Misalnya, kadang-kadang ada update status ya, temannya yang kayak, maaf ya, terkesan agak gimana ya, kayak jualan gitu ya. Jadi, kayak, gue lagi jomblo nih, lagi putus nih. Jadi, malah pengumuman gitu kan. Itu, kita udah cukup untuk jadi diskusi kami gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dialami? Nah, akhirnya dia berminat menjadi psikolog ya. Sekarang dia mengambil fakultas psikologi. Nah, ini juga semua akan menjadi ruang. semua dialog itu akan memberikan makna kalau dibangun di atas hubungan yang hangat, dekat, dan bersahabat. Sehingga nanti kita mungkin terkesan agak lambat, tetapi terarah. Karena preventif. Seperti Kak Sino tadi ya, mengatakan dengan anak-anaknya sudah pendidikan seksualitas sejak awal ya. Lakukan imunisasi sedini mungkin. Jujur, saya juga melakukan itu. ya, jadi yang mengenalkan gambar porno pertama kali pada anak laki-laki saya, saya. Bukan internet. Saya tunjukkan, ini gambar porno, dia masih TKB. Tapi, pendahulannya lama. Saya cerita, saya bermain, saya bilang di dunia ini ada orang yang bisnisnya itu bisnis pornografi. Dia dapat uang, dapat makan, dapat hidup dari jualan konten porno. Apa itu konten porno? Ya, konten yang nanti kalau Bunda perlihatkan, Hanif akan tahu seperti apa. Oke, sekarang kita buka ya. Ya, nggak usah yang vulgar banget ya. Tapi itu sudah, terus apa yang dilakukan anak TK coba? Kalau dia lihat tontonan kayak gitu. Kan masih jernih dia. Belum terkontaminasi. Jadi, dia langsung, ina muhina anturo aurotuna. Sesungguhnya, kita dilarang memperlihatkan aurot kita. Itu hadis yang diajarkan waktu dia TKA. Hadis itu menemukan faktanya dalam proses dialog bermakna. Terus, wah Masya Allah, Hanif tahu ya, kalau yang seperti ini nggak boleh diperlihatkan, dan nggak boleh dilihatkan. Iya Bunda, kalau gitu, kalau ada yang begini gimana? Karena ini orang jualan nih, dia pengen kita lihat. Kalau kita lihat, dia dapat duit. Jahat. Nah, kalau jahat, nggak boleh dilihat, kita ngapain? Silang. Oke, sekarang silahkan disilang. Jadi dia silang sendiri. Silang, hilang gambar itu. Kita boleh menggunakan semua media informasi untuk mencari informasi yang Allah suka. Ya, nanti biar remaja dia nggak terlalu syok gitu. Kalau dia disampurin gitu, itu kenangan emosional waktu. Karena itu kita tanem. Ingat, tanem. Bukan diomongin. Tanem. Tanem itu berarti prosesnya emosional. Ada dramanya, ada nada, ada basah tubuh, kita tos. Tos. Yeay. Begitu juga untuk prevensi konten pornografi di media, game online, di hati. Itu jauh lebih banyak dan jauh lebih unconscious. Jauh lebih subliminal yang dimainkan. Jadi, otak bawah sadar. Ini nggak bisa kita buat jadi ceramah atau kita buat teguran kita. Ya, memang harus bertahap dari kecil. kita bantu dia untuk menyeleksi nilai-nilai. Walaupun kita bisa menggunakan teknologi untuk membatasi konten begitu, mempunyai aplikasi untuk pengawasan orang tua, tapi saya kira kok anak-anak itu lebih pinter ya, menghack dan menjebol pertahanan-pertahanan yang sifatnya itu teknis. Yang nggak bisa dijebol itu kalau kita berhasil membangun konektif dengan hati anak, membangun sinyal yang kuat dan apa namanya, kotanya terpenuhi. Kota penghargaan, cinta, kasih sayang, sehingga dia nggak perlu diisi karena di sini udah mantep gitu ya. Sehingga kalau ada yang mau ngeblek-ngeblek itu mental gitu, mental. Bismillah. Kita tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karenanya selalu lengkapi dengan sedikit ihtiar kita selalu lengkapi dengan doa gitu. Oke, satu lagi. Iya, ini ada pertanyaan Bukti Hasliwati bagaimana coping stress secara tepat? Bagaimana coping stress secara tepat jika kami selaku orang tua juga harus mengelola stress di masa pandemi ini? Bagaimana coping stress secara tepat jika kami selaku orang tua juga harus mengelola stress di masa pandemi ini? Iya. Dari salah satu wali murid kelas 11 IPS1. Iya. Maturnuun ya, Ibu, Pak, Ayah ya. Coping stress itu ada dua. yang satu problem fokus coping. Jadi coping stress berbasis masalah. Yang kedua, emotional fokus coping. Strategi penyelesaian masalah berbasis emosi. Dua-duanya lakukan. Nah, sekarang saya yang berbasis emosi dulu. Coping stress berbasis emosi. Ini juga banyak turunannya. Salah satunya adalah religious focus coping. Strategi penyelesaian stress berbasis religi. Nah, apa sasaranya kalau kita meredakan berbasis emosi? Yang kita meredakan itu perasaannya. Kalau kita sedang marah, marahnya yang diajak bicara. Kita sedang tersinggung-tersinggungnya yang diajak bicara. Jadi, bukan masalahnya yang diselesaikan, tapi perasaannya yang dikalemkan. Cara paling mudah adalah jeda, sadari stressnya, kemudian berorientasilah untuk selalu masuk ke fase tenang, kalem. Kenapa? Nggak ada yang bisa kita selesaikan dalam keadaan hati kalut, pikiran buteg. Nggak ada yang bisa kita selesaikan. Jadi, sebelum problem kita selesaikan, perasaan kita dulu kita kalemkan. Nah, yang paling mudah, latihan nafas, nafas diafrahma. Karena dengan pernafasan diafrahma, kita sedang melakukan oksigenisasi ke otak. Jadi, otak kita yang stress yang kalut ini, kita kita banjiri oksigen. Sehingga dia jernih, minimal dia terhindar dari migren. Jadi, kualitas kesehatan kita tetap bisa terjaga. Dengan asupan oksigen yang cukup, kemudian menyebar oksigen ke seluruh tubuh, dan pernafasan yang baik juga mempengaruhi kerja sistem syaraf dan sistem kelenjar. Jadi, mata kita yang tegang jadi relax, otot rahang kita jadi santai, otot kelenjar saliva kita jadi normal, yang perut kita yang tadinya kaku, bahkan mudah sekali memicumah, itu jadi kalem, otot-ototnya jadi santai. Itu dulu. jadi pastikan secara fisik kita belas kasih pada diri kita. Kalau kita biarkan stres itu datang terus, itu kita akan menzolimi sistem tubuh, sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kalau sudah begitu sulit sekali kita menyelesaikan secara jernih. Jadi, problem fokus itu setelah kita emotional focus coping. Pindahkan masalah kita, pindahkan emosi kita ke nafas. Ini saya marah ini, saya marah ini. Pindahkan ke jantung. Allah. Nah, saya lebih suka waktu melepaskan nafas itu sebut nama Allah. Karena dalam salah satu riset, ada beberapa konsonan yang direkomendasikan untuk dilepas bersama nafas. Salah satunya H. H. Makanya kalau kita lagi habis ngumpuk kerjaan, selesai. Kita lega, kita bilang apa? Ah. Iya enggak? Ya, secara alamiah itu yang terjadi. Nah, ini kita replika, kita copy. Sengaja tapi. Allah. Nah, di belakang itu sampai habis. Itu nanti kita lima, sepuluh, lima belas kali, enggak apa-apa senyamannya. Itu akan muncul reaksi di mana jantung kita menjadi koheren. Ya, jadi ritmis. Nah, saat jantung kita ritmis, dia akan memancarkan energi positif. Jadi, dalam riset HeartMath Institute, nanti boleh dibuka, Heart Jantung, HeartMath, Math Matematik Institute, HeartMath Institute, itu dia mengatakan bahwa dari jantung, itu memancar gelombang elektromagnetik yang gelombangnya itu lima ribu kali lebih kuat daripada gelombang otak. Dan dari jantung, akan memancar sinar elektrik yang 60 kali lebih kuat daripada sinar elektrik yang memancar dari otak. Nah, alat ukurnya EKG. Kalau otak kan EEG. Nah, dari situ bisa dilihat betapa perasaan itu sangat mempengaruhi situasi. Jadi, kalau kita mau mempengaruhi situasi, pengaruhi dulu perasaan kita. Kita tidak akan pernah bisa mempengaruhi situasi menjadi lebih baik kalau perasaan kita kacau. Nah, karena itu saya sama, saya juga sering kacau. Maka kalau kacau saya pindahkan ke jantung, saya marah. Saya akui lima kali, enam kali saya sudah bisa notice, oh ini aku capek, aku sebel. Oh ini ekspektasiku tinggi. Oh ini aku sendiri cemas. Jangan-jangan nanti kalau dia kayak gitu terus dia nggak keterima di perguruan tinggi yang dia mau. Oh ini aku sendiri menuntut ini. Oh ini aku sudah mulai tercemar ini. Aku harus bicara dengan diriku sendiri. Kita terbuka dengan diri kita sendiri dengan belas kasih. Oh ya, itu kan tanda kalau kamu ingin kebaikan. Tapi ingat, cara seperti itu hanya akan membuatmu dengan anakmu berkonflik dan kamu tidak bisa mempengaruhi dia. Tarik nafas. Allah. Oke, kalem. Saya ambil alat yang lain. Oh, cara bertanya. Oh, saya mungkin bisa ngajak dia main ke pantai. Ngobrol. Oh, dia suka martabak bangka. malam ini kayaknya bagus juga ngobrol sambil menikmati hangatnya martabak. respon kita akan berubah. Ketika emosi turun, baru kita masuk ke problem fokus. Oh, ini sebenarnya dianalisa situasinya. Oh, apa sih yang membuat dia ini? Baru kita boleh bertanya. Lantas kita dekati dengan lebih jernih. Kita akan objektif, rasional, lebih tenang. Hanya dengan itu kita bisa mendekati masalah dengan tepat. Setuju ya? Karena kalau kita mendekati masalah dalam keadaan stres, kita malah toksik. Malah menimbulkan racun dalam komunikasi. Dialognya enggak jernih, emosi yang terkirim mengerikan, dia juga enggak tambah paham. Nah, malah yang terjadi bisa saja muncul perasaan-perasaan negatif yang tanpa disadari menjadi tumpukan luka. Akhirnya banyak remaja yang memutuskan N. Sudah, lebih aman saya enggak ngomong sama orang tua. Ngeluh enggak, ngarep enggak, ini enggak, ya kalau di ini syukur, kalau enggak, ya terserah. Ya, akhirnya kita jadi tambah sebel. Kamu kayak enggak butuh dia sama ibu. Ya, ya inilah realitas yang kita hadapi. Jadi, yang kedua, sering-sering berzikir. Allah mengatakan, itu Allah yang bilang, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tentu mengingat dalam arti yang tadi, yang tenang. Ngingatnya jangan tergopoh-gopoh. Ya Allah, Ya Rabbi, Allah, Ya Allah, didoakan Bunda ya. Bunda bisa membimbing kamu. Bunda tahu ini enggak mudah buat kita, tapi Bunda percaya kita bisa melewati ini. Ya Allah. Nah, kita bisa kalami sementara kita zikir yang jernih. Ya Allah. Oke, Kak Sinyo, bisa menambahkan, Kak. Ya, cuma nambahin dikit saja contoh saja tentang kopeng emasional tadi. Jadi, ini betul berhubungan dengan akidah kalau eritiasi itu. Jadi, sebetulnya contoh-contohnya banyak. Saya kasih contoh dua. Misalkan, saya belanja ke mall, kemudian saya bawa uang 8 juta, sudah ambil barang-barang, sampai dikasih, uang saya hilang. Itu saya bisa marah, bisa nangis, bisa banting-banting, bisa nyalakan siapapun pertanyaan saya, uangnya kembali atau tidak. Jadi, tidak akan kembali. Istilah kan, memang itu bukan rezeki kita mestinya. Jadi, kita enggak perlu emosi. Ya, marah, sedih, boleh, tapi enggak usah lama-lama. Atau contohnya, dalam Islam, misalkan enggak boleh terlalu overthink-in berpanjang-panjang angan. Misalkan, saya mau ke Surabaya, Bapak Ibu mau ke Surabaya, semua sudah siap. Akomode, akomodasi, blablabla. Malamnya, kalau saya tidur, karena ya saya sudah enggak peduli, besok mau ngapain, yang penting saya sudah siap. Nah, kebanyakan orang, misalkan, aduh, besok jangan-jangan macet, jangan-jangan besok mentret, betul malah enggak bisa tidur, malah mentret. Betulan, berarti, diberhasilkan secara pengetahuan oleh Bunda. Nah, tadi, untuk problemnya, itu nanti di-list saja. Misalkan, oh, yang paling berat apa, misalkan bayar hutang, terus apa, itu di-list dulu. Dan nanti yang paling ringan dulu yang dihadapi. Jadi, nggak semua masalah, atau kalau saya punya tantangan ya, bukan masalah, karena beda, itu beda pandangan. Kalau masalah itu kayak plan, gitu. Kalau tantangan itu kan challenge, akan kita pecahkan. Jadi, tantangan itu kita list, sehingga, kita akan mudah, ya, ringan ini, ini dulu, sehingga nanti berproses. Jadi, proses itu, step by step, selangkah demi selangkah, dan waktu sabar. Jadi, seperti yang diselaskan, Bunda Bisa, cuma kasih contoh saja. Terima kasih, Kak Sinyo. Terima kasih kepada Kak Sinyo dan Bu Hasnik, atas jawaban dan materinya. Bapak-Ibu, wali murid SMAI dan Sopriki yang kami hormati. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, ke Panitia. Namun, karena waktu yang membatasi, sudah cukup malam, sehingga, tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Namun, InsyaAllah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, nanti InsyaAllah, jika ada kesempatan yang lain, akan kami adakan kembali dengan waktu yang cukup panjang, InsyaAllah, ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, malam ini, Ustaz Sukari, boleh saya potong sebentar? Silahkan, Bu. Ya, jika sekolah berkenan, pertanyaan-pertanyaan tadi, dikirim aja ke saya dan Kak Sinyo, Kak Sinyo, ya. Mau, Bu. Cikgu, terima kasih kepada Kak Sinyo dan Ibu Asni. InsyaAllah akan dicatat oleh Panitia, nanti akan kita sampaikan. Semoga nanti bisa terakomodir melalui saran yang lain. Baik, Bapak-Ibu sekalian, nanti juga kami dari Panitia minta saran dan masukannya melalui wali kelas masing-masing terkait dengan agenda ini. Mungkin juga masukan atau saran yang diperlukan untuk lebih baiknya. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya ketika sebuah agenda itu tidak ada follow-up-nya. Sehingga kami berharap dari agenda ini nanti Bapak-Ibu sekalian bisa lebih intens lagi dalam mendampingi anak-anak, baik dalam bidang akademik maupun amalan nyawmiah anak-anak sekalian di rumah. InsyaAllah nanti dari tim, dari Panitia, dari sekolah akan menyediakan form berkaitan dengan tindak lanjut atau follow-up dari agenda malam hari ini. Sehingga tidak ada kesiasaan ataupun agenda ini betul-betul menurunkan kebermanfaatan bagi anak-anak dan Bapak-Ibu sekalian. Demikian agenda malam hari ini sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas entusiasme Bapak-Ibu sekalian di rumah. Salam buat anak-anak dari Bapak-Ibu guru dan Ustaz-Ustazah di sini kepada anak-anak. Ya, betul. Salam iya betul dari kami juga ya. Salam itu ananda ya. Ayah, Bunda ya. Mudah-mudahan kualitas kita bisa jauh lebih lebih bercahaya. Terima kasih Ustazah. Amin. Oke, itu tadi. Salam dari Bapak-Ibu guru Ustaz-Ustazah dari SMA ITE Isanul Fikri juga dari Buasni dan Kak Sinyo. Kami juga mengucapkan terima kasih dari Panitia dari sekolah pada Buasni dan Kak Sinyo atas ruangan waktunya hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan atau mungkin nanti bisa bersumpa langsung di hadir di SMA ITE Isanul Fikri. Insya Allah. Baik Bapak-Ibu sekalian. Dengan berakhirnya tanya-jawab tadi maka berakhir mulai agenda webinar untuk hari ini spesial buat Bapak-Ibu di rumah. Insya Allah nanti akan ada webinar-webinar yang lainnya dalam rangkaian milat SMA ITE Isanul Fikri yang ke-11. Baik, mohon maaf dari saya. Kita akhiri agenda ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah. 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 Astagfirullah. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, admin juga ya. Makasih ya. Terima kasih, Ibu. Izin, pamit. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan. 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 Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.